Intro Jadi ini seringkali yang menjadi masalah karena kemunduran itu seringkali itu terjadi tanpa disadari dan menurut buku itu bisa berjalan dalam proses waktu yang lama pelan tapi pasti mengalami kemunduran tetapi yang menarik Bapak Ibu ada pengharapan buku itu mengatakan bahwa di dalam siklus itu siklus itu bisa dihindari penurunan dan kehancuran itu bisa dihindari bila ada rebirth atau kelahiran kembali sehingga bukannya mengalami kemunduran tetapi suatu gerakan pelayanan itu bisa segar kembali, tumbuh kembali dan bisa betul-betul menjadi berkat dan memuliakan Allah Bapak kita jadi pertanyaannya Bapak Ibu pelayanan yang sekarang sedang kita kerjakan itu ada di dalam siklus yang mana ini webinar ini untuk menolong kita mengevaluasi dan bagaimana kita bisa mengatasi kemunduran bisa mengalami rebirth mengalami kelahiran kembali supaya kita bisa tetap teguh berdasarkan Alkitab dan tidak kehilangan relevansi sehingga kita bisa makin jadi berkat memajukan Injil dan memuliakan Bapak jadi terima kasih buat Pak Michael Teng juga buat Pak Tony Antonio selamat mengikuti webinar bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati terima kasih untuk Kak Triawan yang menyampaikan sambutannya satu ciri khas dari Bapak Sekjen kita adalah selalu bicara dengan berapi-api kobaranya sampai kemalang baik kita akan segera memasuki acara seminar kita kita akan mempersiapkan diri kita untuk itu kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan dan kita akan menaikkan beberapa pujian untuk mempersiapkan hati kita 50 tahun Tuhan sudah melibatkan perkantas dalam sejarah penebusan semuanya oleh karena Kristus yang telah memulai panggilannya bagi kita semua dan sangat terbukti bahwa Kristuslah yang memampukan kita karena dia telah menjanjikan penyertaannya sampai kepada akhir zaman siapakah kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian kita orang-orang berdosa yang sudah dipanggil oleh Allah untuk terlibat di dalam satu si besar misi kerajaannya untuk itu tidak ada hal lain yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita memuji dan menyembah dia satu pujian yaitu pujian majesty akan kita naikkan bersama-sama dari tempat kita masing-masing majesty majestinya majestinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kami minta dengan kasih untuk KAI IN Boleh membuka kita di dalam doa Selamat menikmati Terima kasih Kami muliakan engkau ya Allah kami Sebagaimana lagu yang baru kami nyanyikan Majesty Ya Tuhan, Tuhan kami Dalam perjalanan perkantas 50 tahun Hanya engkau dan engkau sajalah yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Dan dalam rangka Dan dalam rangka mensyukuri karya keagunganmu, kemuliaanmu dalam perjalanan perkantas 50 tahun ini ya Tuhan Kami bersama-tengkau Dan dalam rasa syukur yang dalam ini, kami bersama-sama ingin melihat, ingin mengevaluasi, ingin mengenali di mana keberadaan kami saat ini. Dalam siklus perjalanan organisasi. Kami rindu sekali ya Tuhan, bahwa melalui seminar ini, di mana yang berkumpul bukan cuma keluarga besar perkantas, tapi ada dari berbagai gereja dan lembaga pelayanan. Kami bersama-sama ingin belajar dari Tuhan. Yang akan disampaikan melalui hambamu, yaitu Bapak Michael Teng. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati dan mengurapi hambamu ini. Untuk menyampaikan kepada kami hal-hal yang perlu kami pahami, hal-hal yang perlu kami antisipasi, supaya kami bisa tetap berada pada posisi yang tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya baik seluruh gereja-gereja, lembaga-lembaga pelayanan yang termasuk perkantas ada di dalamnya, di mana semua tidak ada yang imun terhadap kemunduran, tidak ada yang imun terhadap kehancuran. Tapi kami rindu Tuhan bersama-sama belajar pada sore hari ini, supaya kami sama-sama bisa melihat dan bisa mengantisipasi. Sehingga tidak terjadi penurunan, tidak terjadi kehancuran, tapi yang terjadi terus-menerus adalah pertumbuhan dan kedewasaan. Sehingga melalui gereja Tuhan, melalui lembaga pelayanan, melalui perkantas, apa yang Tuhan mau dapat tergenapi dan Tuhan dipermuliakan. Berkati juga hambamu, Bang Pony, Antonio, yang memoderasi, diperkaya, diperlengkapi sedemikian rupa. Anak-anakmu yang ikut bergabung di Zoom ini, dengan hati yang terbuka, hati yang haus untuk belajar, untuk diperlengkapi, untuk ditegur dan teguhkan oleh Tuhan. Kami bersama-sama belajar pada sore hari ini. Berkati juga semua tim yang bekerja di balik layar, Tuhan berkati, supaya seluruh rangkaian webinar sore hari ini sejalan dengan baik. Dan kami bersama-sama dapat mewaspadai mundurnya sebuah gerakan pelayanan. Sehingga kemunduran ini tidak terjadi. Karena dapat kami pahami dan kami antisipasi sebelum terjadi. Tapi kalau ada yang sudah terjadi, biar kami sama-sama boleh bangkit, maju, dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian webinar ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasian Tuhan. Tinggikan dan muliakanlah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Iin. Doanya yang luar biasa dalam menggetarkan untuk kita semua. Bapak-Ibu Saudara, seperti doa yang tadi Kak Iin naikkan kepada Tuhan ya. Mengingatkan juga kepada kita semua, seperti firmanya di dalam 2 Korintus 4, ayat yang ketujuh. Tetapi harta ini kami punyai dalam becana tanah dia. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala kegentaran, mari kita meminta terus-menerus kepada Tuhan. Dan juga lewat seminar ini, kita meminta kepada Tuhan supaya kita menjadi generasi-generasi yang masih bersedia untuk melayani tujuan-tujuan Allah dalam generasi zaman ini ya. Kita juga meminta kepada Tuhan lewat doa dalam pujian ini, supaya lewat seminar ini Tuhan sungguh membukakan apa sebenarnya yang menjadi kehendaknya. Bukan sesuatu yang mudah, untuk itu kita bersyukur sekali jika sore hari ini kita akan dilayani oleh Pak Michael Teng dan juga dimonoratori oleh Pak Tony Antoni. Untuk itu kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. I want to serve the purpose of God, dalam judul aslinya In My Generation. Setelah pujian ini, saya persilahkan kepada Pak Tony Antoni. I want to serve the purpose of God, while I am alive. I want to give my life, I want to give my life, of something that'll last forever. Oh, I delight, I delight to do your will. What is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. What is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. I want to give my life, 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 of something that'll last forever. Oh, I delight, I delight to do your will, what is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. What is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. I want to give my life, I want to give my life, I want to give my life, of something that'll last forever. Oh, I delight, I delight to do your will, what is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. What is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. I want to give my life, I want to give my life, I want to give my life, of something that'll last forever. Oh, I delight, I delight to do your will, what is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. What is on your heart, show me what to do, let me know your will, and I will follow you. I will follow you. I will follow you. Hello, sorry. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, apakah cukup bisa didengar suara saya, Bang Polo, kalau bisa dengar jempolnya diangkat? Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Michael Teng, biar sore. Bapak-Ibu, teman-teman semua, hari ini acara yang sangat jarang sekali, judulnya juga susah, sehingga mungkin kalau saya menyapa, pertama salam sehat, salam sejahtera, harus ditambah dengan salam waspada. Jadi waspada, waspada, waspada. Jadi mewaspadai mundurnya gerakan pelayanan ini kan. Ini suatu hal yang esensial, menarik, tetapi jarang kita bahas. Hari ini kita bersyukur ada Pak Michael Teng bersama-sama dengan kita. Beliau akan membahas beberapa hal tentang kemungkinan atau gejala-gejala mundurnya sebuah pelayanan. Tadi juga teriawan sudah menyinggung sedikit tentang lima siklus kehidupan lembaga pelayanan, tapi nanti Pak Michael Teng akan membahas lebih banyak. Saya nggak boleh bocorin ya Pak, ya. Nggak boleh itu isi, isi apa, seminarnya jangan dibocorkan dulu. Pak Michael Teng ini dokter lulusan dari Biola University dalam Intercultural Study, saat ini menjabat sebagai dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat. Mungkin beberapa dari kita juga alumni sana, beberapa juga akan studi di sana Pak. Ada banyak teman-teman perkanta studi di saat. Beliau juga membawahi pusat studi pertumbuhan gereja saat malang. Jadi nanti banyak cerita-cerita. Terakhir saya mendengar beliau menyampaikan di CPF, Christian Professional Forum, sangat menarik sekali. Tetap biblical, tapi juga berbasis banyak kajian dan penelitian. Saya serahkan kepada Pak Michael, tapi sebelumnya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat atau di slido yang sudah dikirimkan. Nanti teman-teman panitia akan membantu memilih beberapa pertanyaan. Pak Michael, silahkan. Saat ini sudah 310, jadi ada cukup banyak yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua bisa berinteraksi nanti dalam Q&A. Silahkan Pak Michael. Terima kasih Pak Tony. Suara saya kedengaran ya. Kedengaran baik Pak, ya. Saya sekalian share screen. Selamat sore Bapak-Ibu sudah sekalian. Senang bisa menjadi bagian dari proses 50 tahun Pekantas, sebuah organisasi pendamping gereja yang sangat saya hormati. Dan saya melihat banyak sekali pelayanan Tuhan yang berharga, yang Tuhan percayakan melalui Pekantas. Dan waktu Pak Tony menyampaikan kerinduan untuk bisa bersama-sama belajar, saya langsung membayangkan bahwa kita bisa melakukan roundtable ya, table talk untuk bisa berdiskusi. Karena saya juga membutuhkan perspektif dari teman-teman Pekantas hubungan dengan apa yang harus kita kerjakan buat pelayanan di Indonesia khususnya ya. Dan saya bersyukur untuk tema yang tidak mudah, tetapi memang perlu kita waspadai ya. mundurnya sebuah gerakan pelayanan dan saya diminta oleh Pak Tony untuk bisa membawanya dalam kajian little bit akademik gitu ya. Jadi saya mencoba membuat sebuah materi selama satu jam ke depan. Kita akan bersama-sama belajar melihat dari beberapa lensa teori. Saya akan coba membuatnya menjadi model funneling dari umum ke khusus, dari historical perspective. Kemudian kita akan menuju kepada organization teori. Dan dari sana kita akan masuk kepada pelayanan-pelayanan gerejawi maupun pelayanan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Dan di ujung daripada presentasi ini, saya berharap seperti sebuah kajian akademik, akan muncul sebuah gap. Jadi saya tidak menjanjikan akan memberikan dan menawarkan solusi-solusi tips and trick bagaimana tidak mundur dari sebuah gerakan. Tapi saya justru ingin mengajak dan menggelitik khususnya teman-teman perkantas dan pemimpin-pemimpin gereja untuk memunculkan, kalau saya pada mahasiswa MTH di saat adalah riset gap. Ada gap yang membutuhkan sebuah riset lanjutan, sebuah pertanyaan yang akan menyisakan sebuah curiosity untuk kita bisa bergumul, berpikir, meneliti, dan mencari jawabannya baik secara biblical, secara teologis, maupun secara lapangan untuk bisa membangun pelayanan yang tepat sesuai dengan zaman di mana Tuhan mempercayakan kita berada. Dan kiranya pembahasan pada sore hari ini akan cukup menggelitik rekan-rekan sekalian. 300 lebih sekat tadi ya. Kalau saya bayangkan kalau semuanya tergelitik dan kemudian kita melakukan, memiliki pertanyaan-pertanyaan di ujung daripada diskusi kita, dan mendorong kita untuk melakukan riset, melakukan penelitian-penelanjutan, kajian-kajian lanjutan, diskusi-diskusi lanjutan, saya pikir pelayanan kekristianan di Indonesia akan semakin berkembang. Dan itu kerinduan saya untuk bersama-sama dengan teman-teman bisa bergumul bersama untuk memajukan pelayanan di Indonesia. Nah, sosial dalam Tuhan saya akan memulai dengan kata kunci, yaitu gerakan dan kemunduran. Jangan disambung tanpa dan, sosial ya. Jangan jadi gerakan kemunduran. Sama-sama bergerak untuk mundur. Enggak ya. Tetapi kita akan mencoba membahas dengan dua kata kunci ini, yaitu movement, gerakan, dan kemunduran. Bagaimana gerakan itu bisa mengalami kemunduran, apa yang kita perlu waspadai. Dari proses tersebut. Nah, mari kita mulai dengan tinjauan tentang gerakan itu sendiri. Dan saya senang sekali dan dibekati oleh sebuah tinjauan historis yang dipicu oleh seorang British historian. Dia adalah seorang pakar, profesor di dalam bidang religious studies. Dia adalah profesor dan misionari dari British yang kemudian melayani di Sierra Leone dan Nigeria, di Afrika. Lama sekali di sana. Dan pasti seorang pakar yang dia banyak dilakukan di sana. Kemudian dia juga melayani sebagai profesor di Aberdeen University, di Inggris, dan Edinburgh, di Scotland. Dia seorang profesor dalam bidang world Christianity studies. dianggap sebagai pionier. Pionier di dalam studi akademik mengenai world Christianity studies, yang hari ini kita lebih kenal dengan istilah global Christianity. bagaimana melihat bahwa kekristianan itu bukan hanya Western Christianity, tetapi global Christianity. Dan dia dianggap sebagai one of the most scholars of Christian history and mission in the modern era. Namanya adalah Andrew Wals. Ini orang profesor yang saudara-saudara kalau melihat tokoh-tokoh yang lebih dikenal hari ini. Dia sudah lebih awal mulai, di sebut semen ratusan awal. Dan dia tokoh yang memelihgis tokoh seperti Laminsaneh, Laminsaneh sudah almarhum barusan, dari Yale University. Seorang Gambia, Afrika, yang kemudian bisa menjadi profesor di Yale University. Kemudian Mark Knoll di Wheaton College. Dia juga mempengaruhi Mark Gornick di Westminster Theoretical Seminary. Jadi pengaruh dia orang ini, Andrew Walsh, terhadap pemikiran tokoh-tokoh misi hari ini dan historian, Christian history, hari ini itu menjadi sangat fundamental. Jadi kita perlu, saya pikir kita perlu mendengarkan sebuah pemaparan yang baik dari Andrew Walsh yang dituliskan dalam sebuah buku The Missionary Movement in Christian History, Studies in the Transmission of Faith, of Christianity. Buku ini menarik, Bapak-Ibu sekalian, karena di dalam buku ini dia memberikan dua proposal utama yang menjadi standar dari banyak pemikir-pemikir setelah dia. Pertama, berhubungan, the center of Christianity. Proposal pertama dia, ini adalah pemikiran pertama dia yang berpengaruh banyak, yaitu the center of Christianity. Dia berbicara mengenai bagaimana kekristianan itu menjadi berbeda dengan religi, agama-agama yang lain oleh karena kekristianan itu adalah sebuah agama, kalau kita sebut seperti agama, yang tidak memiliki sebuah sentral yang konsisten dari awal sampai sekarang. Tidak sama seperti agama-agama yang lain, Islam punya Mekah, kemudian Hindu ada di India, Buddha ada di Asia Timur, tetapi ketika berbicara mengenai adakah yang kita sebut sebagai the center of Christianity, maka kemudian dia mengatakan tidak. karena di dalam sejarah kekristianan, di dalam pengamatan dia, ada enam tahap atau enam phase dari the center of Christianity. Dia bergerak dari kelompok Jewish, kelompok Yahudi, di Yerusalem, berkembang menjadi kelompok helenistik, kelompok orang-orang yang berbudaya dan berbahasa Yunani, dan kemudian bergabung dengan kelompok dari orang-orang dari kerajaan Roma, yang kemudian menjadi Kristen, jadi disebut helenistik Roman Empire phase, itu tahap kedua. Kemudian ketika kerajaan Roma ditaklukkan oleh yang disebut dengan nama Barbarian, ini kelompok sebenarnya nenek moyang orang Eropa, dari etnik Jerman, jadi mereka disebut oleh orang Roma pada waktu itu sebagai kelompok Barbarian. Dan Barbarian kelompok inilah yang menjatuhkan Roman Empire waktu itu, dan ke-Kristenan kemudian pindah senternya ke Eropa. Dan ketika masuk ke Eropa, berkembang di sana, lalu kemudian menjadi Western Europe sebagai perkembangan berikutnya, dari center of Christianity sampai pada zaman reformasi. Nah dari Western Europe ini berkembang lagi ketika terjadi ekspansi dari negara-negara Eropa untuk melakukan kolonisasi kemana-mana, termasuk ke Indonesia, ke tempat-tempat di Asia dan Afrika, sehingga terjadi kelompok menjadi phase berikutnya, yaitu expanding Europe and Christian recession. Ketika terjadi proses di Eropa sendiri, kekristianus semakin menurun pengaruhnya, tetapi kemudian ketika Eropa melakukan infansi kemana-mana, ke daerah Asia dan Afrika, maka kekristianus mulai berkembang ke daerah-daerah tersebut, sehingga kemudian kita masuk kepada tahap yang ke-6, menurut Andy Walsh, yaitu kita masuk pada cross-cretural transmission sebagai phase ke-6, yang sekarang ini masih berlangsung ketika center of Christianity tidak lagi berada di daerah Nord, di daerah Amerika Utara, ataupun di Eropa, tapi kemudian sudah bergerak menuju southern hemisphere, masuk kepada bagian selatan dari bumi ini, di Asia dan di Afrika. Dan ini yang menjadi penekanan utama dari Andy Walsh, bahwa kekristianan itu tidak memiliki satu center yang konsisten dari awal. Kekristianan itu merupakan sebuah series of movement yang bergerak berdasarkan geografi, politikal, dan ekonomi power. Dan dia mengatakan bahwa pergerakan movement dari kekristianan ini itu berada di dalam human history, berada dalam sejarah manusia dan bergerak bersama dengan sejarah tersebut. Dan dalam sejarah yang bergerak itu dia menyimpulkan di dalam tulisannya bahwa kristian faith, iman kekristianan itu, itu menjadi lemah di satu tempat, lalu kemudian menjadi kuat di tempat yang lain, terutama di daerah peripheral sebelumnya. Yang bagian ujung-ujung dari perintisan-perintisan, dari tempat yang kristianan kuat, lalu melakukan perintisan, dan perintisan itu kemudian menjadi kuat, sementara yang menjadi tempat perintisan menjadi lemah. Ketika tempat yang dulunya menjadi center melemah, maka kekristianan itu menguat tempat yang lain. Dan ini membuat new region tersebut. Daerah yang baru itu menjadi new center of Christianity, enam tahapan tadi. Dari Jewish sampai sekarang kepada cross-cultural transmission. Dari North Hemisphere sekarang kepada Southern Hemisphere. Dari Eropa dan Amerika Utara sekarang kepada Afrika dan Asia. Nah ini pergerakan daripada kekristianan yang kalau kita sebut dengan nama the center of Christianity. Maka yang kita sebut sekarang, the center of Christianity adalah Asia dan Afrika, yang kedua, bahwa center of Christianity itu bukan sesuatu yang menetap. Terjadi movement yang bergerak, shifted dari satu region kepada region yang lainnya, di dalam human history. Ini tesis pertama daripada Andy Walsh, yang menjadi perhatian dari banyak orang, dan kemudian ini menjadi kajian lanjutan-lanjutannya, sampai sekarang kita menemukan istilah yang sudah lebih gampang yang kita dikenal dengan global Christianity berguna dengan Southern Hemisphere. Waktu Andy Walsh pertama-tama mengungkapkan tentang Asia dan Afrika menjadi new center, itu masih menjadi baru sekali-sekali, kita sudah dengar sebagai sesuatu yang umum. Ini adalah tesis pertama yang mempengaruhi banyak orang di dalam pemahaman tentang pergerakan atau movement daripada kekristianan. Nah, yang kedua adalah yang menjadi tesis dari Andy Walsh adalah the translability of Christian faith. Ini sesuatu istilah yang menarik, yaitu kemampuan dari kekristianan, iman kristianan itu mentransmisi kepercayaannya itu di dalam budaya-budaya dan situasi dan konteks yang berbeda. Ada kemampuan, ability, dan translation. Jadi translability itu dari dua kata, translation dan ability. Ability, kemampuan untuk mentranslate iman kristian ke dalam bentuk-bentuk yang baru. Nah, dia mengatakan bahwa the ability, the translability adalah the ability to translate, to infiltrate, and to diffuse Christian faith into the various worldviews, institution, forms, and culture. Jadi ada sebuah kemampuan dari kekristianan, dari sepanjang sejarah movement of Christianity, di mana kekristianan, iman kristianan itu bisa dikomunikasikan, bisa diterjemahkan, dan ini bukan sekedar bicara mengenai masalah peniterjemahan Alkitab, tetapi bagaimana mewujudkan sebuah kekristianan yang mau masuk ke dalam institusi, ke dalam worldview, ke dalam bentuk-bentuk, dan dalam budaya-budaya setempat. Nah, dia mengatakan di pada alaman 23 dan kalimat seperti ini, the key factor of survivability, of Christianity, is the ability to spread across cultural borders. Kemampuan kita untuk bisa menyebar, menyebar di dalam berbagai macam budaya yang berbeda, dan masuk ke dalam local culture. Nah, ini yang menarik. dan membangun sebuah ekspresi iman yang indigenis, yang unik, yang tepat, yang cocok dengan budaya setempat. Tetapi masih memperlukan koherensi dalam kepercayaan kristian. Tapi pada saat yang bersamaan, dia tetap mempertahankan main belief, doktrin-dokrin utama daripada kekristianan sendiri, tetap dipertahankan, tetap ekspresinya bisa berubah. Nah, ini yang kemudian menjadi dua pemikiran utama dari Andrew Walsh yang mempengaruhi banyak orang. Berpikir mengenai global kristianitya, berpikir tentang kristian movement. Ketika kita berada dalam gonjang-ganjing kehidupan kita, kita mengembali pada sejarah, dan dalam sejarah itu akan ada masa-masa yang dipenuhi dengan turbulensi, dan kita sekarang berada sebuah turbulensi, by the way, yang setiap kerja secara global. Nah, di setiap turbulensi itu, maka kekristianan menunjukkan sebagai sebuah religious, kalau dia gunakan istilah itu, yang mampu survive. Oleh karena dia tidak mempertahankan, pertama, dia tidak mempertahankan one center. Menggenggam itu erat, dan menggantungkan keberadaan dirinya, dan identitas dirinya pada satu center itu. Dia bisa melemah di satu tempat yang lain, tetapi kemudian dia menguat di tempat yang baru, dan di tempat yang baru itu menjadi new center. Setidaknya, di dalam pengamatan dia, sepanjang sejarah kristianan ini, sudah ada enam center utama. Yang bergerak, yang kemudian ada silih berganti. Yang kedua adalah, dia mengatakan bahwa kemampuan survival, kemampuan bertahan dan berkembangnya dari iman Kristen itu, adalah kemampuan untuk melakukan kombinasi antara mempertahankan main belief, core beliefs, dari kekesenan tidak kehilangan identitas, kepercayaannya itu apa, tapi pada saat bersamaan, mampu membangun unique expression of Christianity, yang sesuai dengan konteks setempat. Kemampuan untuk berada, dan menjadi bagian dari konteks, tapi tidak menjadi sama dengan konteks. tetapi mempengaruhi konteks, memperransformasi konteks, itulah yang membuat kekesenan itu memiliki satu iman, satu pengharapan, satu kristus, tetapi ekspresinya, di tempat-tempat yang berbeda-beda, akan berbeda pula. Inilah kekuatan daripada kekesenan yang perlu dipertahankan, yaitu kemampuan dia untuk bergerak di dalam zaman ini, yaitu kemampuan di tengah turbulensi, mampu agile enough untuk melakukan adaptasi-adaptasi yang dibutuhkan. Dari dua tesis utama Andy Walsh ini, saya mau menyimpulkan beberapa hal secara cepat di sini. Yang pertama, saudara, adalah muncul dan memudarnya sebuah gerakan adalah fakta sejarah. Setidaknya kita lihat dari apa yang sudah dikatakan tadi, ada enam fase dari center of Christianity. Kalau center of Christianity kita sebut sebagai sebuah gerakan yang besar, yang global, maka muncul dan memudarnya center of Christianity. Sebuah gerakan dari kristina itu adalah fakta sejarah. Jadi, by the way, jangan terlalu takut dengan memudarnya sebuah gerakan. Karena itu pun ada sebuah fakta sejarah. Yang penting adalah bagaimana kita mewaspadainya dan bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Sebab apa? Karena setiap gerakan itu ada masanya. Maju dan mundur secara berangsur. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Bapak Terewan, bahwa mundurnya sebuah organisasi itu biasanya berlangsung secara perlahan. Setiap gerakan itu ada masanya. Saya kira ini menjadi suatu hikmat yang penting yang kita bisa ambil dari sebuah pelajaran sejarah. Yaitu bahwa kita jangan terpaku pada masa keemasan sebuah gerakan sehingga kita selalu menoleh ke belakang dan mengatakan di belakang itu jauh lebih baik. Pada masa-masa keemasan tersebut. Sebab pada faktanya muncul dan memudahnya sebuah gerakan itu adalah sebuah fakta dan setiap gerakan memang ada masanya. Seperti yang kita pengkotba katakan, ada masa untuk setiap zaman, untuk setiap periode, ada masanya untuk setiap gerakan. Maju dan mundur secara berangsur. Yang ketiga, konteks tidak sama antar lokasi. Dalam satu lokasi pun konteks tidak statis namun dinamis. Ada dua hal di sini yang mau dibicarakan. Yang pertama adalah kemampuan kekristianan itu bisa mentransmisi imannya. Di dalam budaya dan konteks yang berbeda, lokasi berbeda, adalah karena dia mampu melihat bahwa konteks di dalam antar lokasi itu tidak sama. Pada zaman yang sama, pada periode yang sama, lokasi yang berbeda, menimbulkan kebutuhan yang berbeda, menimbulkan konteks yang berbeda, menimbulkan pergemulan yang berbeda, menimbulkan jawaban yang dibutuhkan yang berbeda. Sehingga konteks perlu menjadi sesuatu yang diperhatikan. Yang kedua adalah, secara lokasi bisa sama, tapi begitu beda zaman, beda waktu, ini perkanta sudah 50 tahun di Indonesia. Indonesia yang sama. Tetapi apa yang terjadi dengan 50 tahun yang lalu, dengan 25 tahun yang lalu, dengan sekarang, dan nanti 25 tahun ke depan. Konteksnya bisa berada pada lokasi yang sama. Tetapi apa yang terjadi di lokasi tersebut, pada zaman yang berbeda, itu akan menimbulkan konteks yang berbeda. Karena konteks itu tidak pernah statis, konteks itu selalu menjadi sesuatu yang dinamis. Sehingga tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin organisasi pelayanan Kristen, adalah kita perlu benar-benar memahami konteks yang berbeda antar lokasi, dan kedua konteks yang berbeda antar zaman. Ini perlu menjadi suatu perhatian. Karena kemampuan bertahannya pelayanan gereja atau lembaga pelayanan yang lainnya di dalam sejarah, ditunjukkan dari kemampuan mereka bisa beradaptasi, mempertahankan kor, tetapi bisa beradaptasi terhadap situasi konteks yang berbeda. Karena itu, yang ini yang keempat, kemampuan berkembang dari sebuah gerakan yang bergantung pada efektivitas proses transmisi iman atau visi tersebut dalam konteks yang berbeda dan dinamis, seperti yang saya katakan tadi. Kita perlu untuk memikirkan hal ini. Bagaimana kita bisa mentransmisi iman itu di dalam konteks yang berbeda, dan yang konteks dinamis itu dengan efektif. Pertanyaan ini perlu menjadi pertanyaan yang kita selalu tanyakan. Kalau konteksnya berbeda, iman kita sama, pendekatan perlu kita pikirkan oleh. Sebab kemampuan kita untuk berkembang sangat ditentukan daripada efektivitas proses transmisi tersebut. Beritanya, kontennya tidak berubah, proses transmisinya perlu disesuaikan. Itu poin utamanya. Yang terakhir adalah, kemampuan melakukan perubahan yang dibutuhkan pada saat konteks berubah secara masif dan drastis menentukan masa depan gerakan tersebut. Sudah perhatikan tadi bahwa di dalam analisa Andrew Wals, dia memperlihatkan bahwa di setiap akhir fase di mana memudarnya sebuah gerakan yang terjadi secara perlahan, kemudian pindahnya kepada new center of Christianity, itu selalu dimulai dengan sebuah turbulensi. Di tempat lama menghasilkan perubahan di tempat lain. Sehingga turbulensi ada sesuatu yang menentukan masa depan dari sebuah organisasi atau sebuah gerakan. Di dalam turbulensi itu, biasanya muncul adalah konteks itu berubah secara masif dan berubah secara drastis. Terjadi kekuatan yang sangat besar yang membuat perubahan besar terjadi. Tidak lagi perlahan perubahan tersebut, tetapi terjadi secara masif dan terjadi secara drastis. Di dalam situasi seperti itu, biasanya akan muncul sebuah respon. Nah, respon inilah yang akan menentukan masa depan daripada gerakan tersebut. Kalau di dalam respon terhadap turbulensi tersebut, gerakan tersebut orang-orang yang ada di dalamnya itu mempertahankan pendekatan yang lama dengan konteks yang berubah drastis, pola yang lama dengan perubahan yang berubah drastis, maka biasanya mereka tidak bertahan di dalam tinjauan historis. kemampuan untuk beradaptasi secara drastis di dalam konteks yang drastis berubah dan masih berubah ini menjadi penentu dari masa depan sebuah gerakan tersebut. Sekali lagi, ini nanti kita akan bawa kepada turbulensi yang terjadi pada hari ini, pada zaman kita yang Tuhan percayakan. Saya berpikir bahwa kalau Andrew Walsh punya face ini kita melanjutkan, saya menduga kita sedang masuk pada persiapan fase ke-7 dari kegerakan perkesenan. Apa itu? Ini yang kita satu dunia sedang gumul bersama, teliti bersama, dan cari bersama apa yang Tuhan sedang mekerjakan. Ini yang akan kita perlu pikirkan bersama, saya khusus dalam konteks Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, di dalam konteks yang berubah, itu yang strategis, ini saya mendapatkan bantuan dari Craig Ott. Craig Ott ini adalah profesor misiologi di Trinity, teologi semenari di Chicago, dan dia memberikan sebuah gambaran yang saya baik berhubungan dengan bagaimana pentingnya kita beradaptasi terhadap situasi yang ada, terutama ketika terjadi perubahan yang masif dan drastis. Dia memulai dengan begini, Bapak-Ibu sekalian, bahwa di dalam sebuah konteks kultur yang bentuknya kotak seperti ini, ini kultur konteksnya kotak dan warnanya biru seperti ini, maka kemudian ketika kita menjadi gereja atau kemudian menjadi organisasi pelayanan yang memiliki form, bentuk pelayanan, ekspresi pelayanan, sistem organisasi pelayanan, pendekatan penggantan dan pelayanan yang berbentuk kotak seperti ini, warnanya orang seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, maka ini adalah sesuatu yang cocok dengan konteks jamannya, konteksnya cocok. Jadi gereja atau organisasi yang seperti ini, yang kotak seperti ini, cocok-cok dengan kondisi jamannya yang kotak seperti ini juga. Tetapi kemudian, sesuai dikatakan tadi, terjadi perubahan. Ketika perubahan itu berangsur-angsur berubah. Umumnya begitu. Umumnya adalah kita mengalami konteks perubahan kultur yang tidak langsung berubah. Berangsur-angsur berubah. Sudah perhatikan warnanya sudah mulai berubah dari biru yang lebih tua menjadi biru yang lebih muda, lalu perhatikan ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya sudah mulai membentuk elips gini ya. Jadi sudah tidak lagi kotak benar-benar seperti ini. Nah, disinilah terjadi biasanya perdebatan. Bentuk yang seperti apa yang cocok dengan zaman yang seperti ini. Karena orang-orang yang melihat posisi seperti ini akan mengatakan bahwa sama-sama biru kok. Cuma satu biru tua, satu biru muda, gitu aja. Dua sama-sama kotak kok. Cuma satu lebih tajam, satu sudah lebih ada elipsnya. Jadi, nggak terlalu berubah. Nah, ketika nggak terlalu berubah inilah, kemudian gereja atau organisasi yang tidak berubah akan mulai merasakan di ujung-ujung ini ada problem. Ada gesekan-gesekan. Biasanya antara generasi yang berbeda kebudayaan. Antara generasi yang lebih senior, dengan yang lebih muda, yang punya kebiasaan, custom yang sudah berubah, yang berbeda ini akan merasakan gesekan-gesekan. Tapi, gesekan-gesekan itu masih terjadi di ujung-ujung. Umumnya terjadi di daerah peripheral ini, di ujung-ujung. Di tengahnya sini masih ada core followers yang akan ikut dan mengatakan, kita masih bisa ada di sini. Dan gereja seperti ini masih bisa survive, tapi sudah sulit untuk berkembang. Di dalam situasi di mana terjadi gradual changing cultural context. Namun, ketika terjadi radical change cultural context, seperti yang terjadi di setiap ujung-ujung fase-fase yang Andy Walsh katakan tadi, dan saya melihatnya hari ini kita berada pada ujung berikutnya dari fase tersebut, sehingga kita perlu akan mempersiapkan diri masuk pada fase yang ketujuh daripada Christianity Movement ini. Maka ketika terjadi radical change seperti ini, di mana bentuknya sudah tidak lagi kotak, mau kotak lebih tegas, ataupun sudah lebih bulat sedikit, dia sudah berbentuk yang berbeda. Dia sudah berbentuk elips, sudah berbentuk lingkaran. Warnanya pun sudah beda. Sudah jadi warna yang hijau, bukan lagi biru. Mau biru dengan gradasi seperti apa pun tetap biru. Tapi ini sudah bukan. Sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai konteks yang berubah. Di dalam tidak adanya lagi perdebatan mengenai konteks yang berubah, maka pilihan muncul di sini. bahwa gereja yang tidak berubah itu, yang tertengah ini kan gereja yang tidak berubah, tidak lagi bernama gereja yang tidak berubah. Tapi kemudian menjadi gereja yang tua, atau organisasi pelayanan yang tua dalam pengertian, decline, memudar, dan dying. Ini ada di sini. Dia akan mulai kegeser, keujung-ujung nanti kelempar dengan sendirinya. Nah, gereja yang seperti ini, atau organisasi pelayanan seperti ini, yang perlu mewaspadai. Bahwa mereka akan kemudian bergerak, makin lama, makin menuju kepada ujung-ujung di tepi-tipi ini, dan lama-lama dia terlempar dari konteksnya. Oleh karena dia sudah tidak lagi bisa beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi. Sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan gereja, atau organisasi pelayanan, yang dulunya berhasil di dalam zamannya itu, kemudian berhasil mempertahankan diri walaupun mulai ada konflik pada zaman-zaman. Pada ujung-ujung ini, dia pada zaman yang berubah secara drastis dan masif, padikal ini, dia mau tidak mau harus punya, ada dalam dua pilihan, menjadi all organization, yang memudah gerakannya, yang akan kehilangan relevansinya, yang akan kehilangan dampak pelayanan, yang akan terlempar daripada sistem ini, atau dia merekonteksualisasi. Dia mengubah lagi pendekatan yang dibutuhkan. Dia bersedia untuk revisit it, terhadap apa yang sudah dikerjakan, dan kemudian bisa memulaukan riset, dan berimajinasi ke depan. ingin menjadi lembaga pelayanan atau gereja seperti apa, dengan satu pertanyaan utama, di dalam konteks yang sudah radikal berubah ini, bagaimana saya harus berubah sebagai sebuah organisasi pelayanan. Supaya apa yang dulu organisasi ini pernah lakukan, dan berhasil menjawab tantangan pada zamannya dulu, itu sekarang pada zaman yang berubah, kita juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu mengulangi keberhasilan, bukan keberhasilan pendekatan dan form lama, tetapi kemudian mengulangi keberhasilan dari pendahulu-pendahulu kita, yang sudah berhasil dipakai Tuhan, menjawab tantangan zamannya. Dan pada tantangan zaman kita, kita perlu melakukan apa. Nah, dari sini saya simpulkan dengan dua kalimat ini. Apa yang kita perlu lakukan di dalam mewaspadai, memudahnya sebuah gerakan. Maka kita perlu belajar untuk teguh pada core belief. Kita perlu punya kemampuan untuk exergesis teks dengan baik. Dalam percakapan saya dengan teman-teman CPF dan Sinoda, kami ada FGD yang rutin kita lakukan dengan sembilan Sinoda dan juga dengan CPF. Dan kami memikirkan hal ini dan memikirkan bahwa penting sekali gereja pada zaman ini, pada masa ini termasuk lembaga pelayanan Kristen yang ada, untuk bisa riset. Kembali kepada God's Factory Default. Kembali kepada rancangan Tuhan mengenai kehadiran dari lembaga pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk itu, kembalinya kita bukan kembali kepada apa yang kita mau, tapi kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan. God's Factory Default. Dan untuk itu, mau nggak mau kita harus kembali pada teks Alkitab. Mau nggak mau kita harus memahami dan mampu untuk exergesis teks dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua untuk core belief ini adalah kita perlu kembali kepada history. History ini kembali kepada history daripada organisasi tersebut untuk mendapatkan jawaban why question. kenapa dulu organisasi ini berdiri. Tuhan dulu pimpin organisasi berdiri ini dalam proses seperti apa, dan untuk apa. The why question-nya itu, yang dulu pada 50 tahun lalu, kalau konteks pekantas, sudah dijawab oleh pendiri-pendiri pekantas di Indonesia. Itu kemudian perlu ditemukan, dan kemudian dibaca ulang pada zaman sekarang. Karena di sana saya sebut ada DNA organisasi. Ada titipan Tuhan yang khas untuk dikerjakan melalui organisasi tersebut atau kerja tersebut. Jadi kembali, kalau mau teguh pada core belief, core belief itu saya bagi dua, yaitu teks Alkitab. Kembali kepada kebenaran yang tetap suci. Memahami God's Factory Default. Yang kedua, kembali kepada sejarah daripada organisasi tersebut. Kembali kepada DNA. Apa keunikan, kepercayaan yang unik, yang Tuhan titipkan kepada organisasi tersebut untuk dibaca ulang pada zaman sekarang yang berubah. Nah, proses pembacaan zaman itu perlu mendapatkan perhatian yang kedua, yaitu kita perlu selain teguh pada core belief, pada saat yang bersamaan, bukan pilihan, tapi pada saat yang bersamaan, kita perlu juga mampu adaptif pada ekspresi atau struktur daripada pelayanan organisasi tersebut. Dan menurut ini, kita perlu punya skill analisa konteks atau saya sebut dengan nama biasanya exegesis konteks. Exegesis teks dan exegesis konteks. Kita perlu melihat kombinasi antara dua ini. John Stott dulu pernah mengatakan, kalau berkotbah, Alkitab di tangan kananmu, koran di tangan kirimu. Kalau di dalam hal ini, teks Alkitab itu menjadi, exegesis teks itu menjadi sesuatu yang kita pegang secara penuh, tapi pada saat bersamaan kita juga mampu exegesis konteks supaya kita mengerti bagaimana kita menerjemahkan pemahaman kitab suci itu di dalam konteks yang berbeda-beda dan berubah-ubah dinamis tersebut. Yang kemudian kedua yang perlu kita adaptif adalah sumber daya. Karena sumber daya pada masa yang lalu mungkin tidak sama dengan sumber daya pada masa sekarang. Kedua, sumber daya pada masa yang lalu ada sumber daya yang kemudian bisa jadi sebuah generasi. Satu jaman, satu generasi, satu pola berpikir, satu kultur, satu custom yang sama. Tapi dengan berkembangnya sebuah organisasi, khususnya kalau di gereja, itu karena mereka tinggal bersama-sama dari suatu gereja, maka muncullah generasi-generasi berikutnya. Dan dari dulu, dari yang pertama-tama adalah pelayanan dari satu generasi, sekarang kemudian menjadi kehidupan bersama dari beberapa generasi. Tiga, empat generasi bisa dalam satu gereja atau satu rumah, satu pelayanan. Nah, ketika mulai terjadi kombinasi intergenerasi ini, maka terjadi bukan hanya ketegangan, tapi ada keberagaman sumber daya. Nah, keberagaman sumber daya ini perlu dibaca dengan baik. Perlu dibaca dengan baik, dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan DNA dari gereja atau organisasi tersebut. Ketika kita mampu, satu, menghubungkan antara exegesis text dengan exegesis context. Dua, menghubungkan antara DNA atau keunikan, titipan Tuhan, kalau boleh kata pasal itu ya, titipan Tuhan yang unik bagi organisasi tersebut dengan sumber daya yang ada hari ini, yang berubah dari zaman sebelumnya. Maka kombinasi dari dua pemahaman ini akan membuat kita menjadi organisasi atau gereja yang mampu agile enough, yang mampu menerjemahkan kehadiran organisasi tersebut dan menghasilkan dampak bagi zaman yang berubah. Nah, ini saya kira sesuatu yang kita perlu pahami dan pelajari dan kita bisa dapatkan dari perspektif historis. Bagaimana perjalanan movement Christianity selama ini itu tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan kita hari ini ketika kita mengalami pandemi dan mengalami berbagai macam pergumulan turbulensi hari ini. Belajarlah dari sejarah. Dari sejarah kita tahu setiap perubahan senter itu dimulai dengan sebuah turbulensi. Dan untuk bisa masuk kepada kegerakan alat, pada kegerakan berikutnya, pada senter berikutnya, pada movement berikutnya, dari Tuhan kita perlu mampu untuk teguh pada core beliefs dan adaptif pada ekspresi atau struktur dari pelayanan kita. Saya kira ini pelajaran pertama yang kita bisa dapatkan dari historical perspective. Sekarang saya mau coba masuk dari sesuatu yang luas, panjang, sudah 2000 tahun ini, saya coba masuk kepada sesuatu yang lebih serisik kepada organisasi. Untuk ini saya menggunakan lensa organisasi yang disebut dengan nama organization life cycle atau perjalanan kehidupan sebuah organisasi. Sekarang kita mari sempitkan perhatian kita kepada perjalanan sebuah organisasi. Nah, tokoh yang pengaruhi saya dalam soal ini adalah seorang yang bernama Isaac Adises, yang menulis sebuah buku, dia tulis banyak buku, yang terkenal, yang mengaruhi saya banyak, adalah buku yang berjudul Corporate Life Cycles. Ini juga menjadi salah satu lensa teori yang saya gunakan untuk disertasi saya. Disertasi saya berhubungan dengan bagaimana merevitalisasi pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Nah, di dalam buku ini, Isaac Adises ini, seorang tokoh yang dikenal dengan nama, dengan metodologinya itu Adises Methodology, dia seorang profesor dalam bidang organisasi transformation. Dia mengajak di UCLA, di Stanford University, di Columbia University, di TLAV University, dia tahun 2019 barusan menerima Lifetime Achievement Award dari The International Academy of Management. Ini orang yang banyak sekali dikutip berhubungan dengan Corporate Life Cycle. Nah, tokoh ini, saudara-saudara, kemudian menjelaskan bahwa seperti siklus kehidupan manusia, seperti tadi sudah dijelaskan ya, seperti siklus kehidupan manusia, maka organisasi itu pun mengalami proses yang mirip dari birth sampai kepada death ini. Dan dia mengatakan bahwa organisasi punya life cycle, seperti seorang manusia. Dan ada sebuah predictable life cycle dari organisasi yang kita bisa antisipasi. Nah, ini uniknya. Bahwa seperti seorang manusia yang kita bisa antisipasi, dia akan makin tambah usia, makin tua, sehingga biasanya tambah umur bukan tambah senang, tapi tambah mulai merasa makin tua, makin tua. Jadi ulang tahun, makin kebelakang, itu makin berat rasanya. Nah, ini seperti juga organisasi yang mengatakan ada predictable life cycle. Nah, yang ketiga, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Triawan, bahwa kalau perbedaannya antara human life cycle dengan organisasi life cycle adalah human life cycle itu declining adalah sesuatu yang inevitable, yang tidak terhindakan. Tetapi, dia mengatakan organisasi life cycle itu decline is over-perable. Jadi, kemungkinan tidak sesuatu yang pasti terjadi. yang predictable, ada predictable, yang life cycle-nya bisa dilihat, bahwa dia akan mengerti proses life cycle tersebut, tetapi untuk organisasi dan gerakan dari organisasi tersebut, itu bisa ada jalan untuk jadi awet mudah. Tidak decline. Kira-kira itu konsep berpikir daripada Adises ini. Dan dia kemudian menimbulkan sebuah bagan ini bagian terkenal sekali yang menjadi sebuah standar untuk memikirkan pola pengembangan sebuah organisasi di konteks apapun. Dan disebut dengan life cycle of an organization. Dari culture kepada infancy, go-go adalah prime, ini ada masa yang nanti di perhatian dia adalah prime, ini adalah masa terbaik dari sebuah organisasi, dan masa ini masa yang bisa dipertahankan untuk tetap berada di sini, kalau organisasi tersebut melakukan hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau tidak, maka secara predictable dia akan masuk pada masa stabil, dan stabil itu akan terus turun kepada aristrasi, kemudian melalui birokrasi, kemudian makin turun sampai kemudian dying dan mati. Ini proses organisasi, life cycle organisasi dari Adises. kemudian apa yang muncul dari studi manajemen ini, dicoba untuk dilihat konteksnya dalam konteks bergerja. Dan banyak yang sudah mulai menggunakannya dalam konteks bergerja, salah satunya ada seorang penulis bernama Robert Dale dalam buku To Dream Again. Dia mengadaptasi tahapan-tahapan ini dan membaginya ke dalam beberapa tahapan yang menggunakan istilah-istilah yang lebih gampang dikenali oleh kelompok gereja atau organisasi pelayanan Kristen. Dari dream, beliefs, goals, structure, ministry, terus kemudian kalau dia mulai turun ke nostalgia, kemudian ke questioning, mulai mempertanyakan banyak hal, kemudian polarisasi, terjadi konflik besar, perbedaan, dan kemudian terjadi kubu-kubu yang saling bertentangan, kemudian drop out, dan dying. Kira-kira begini. Sehingga proposal utama daripada Robert Dale mengatakan bahwa yang kita perlu lakukan adalah dare enough to dream again. Itu sebabnya judul bukunya adalah To Dream Again. Jadi kalau kita ingin mengembalikan api mula-mula dari sebuah kegerakan atau pelayanan kegerja, maka yang kita perlu lakukan adalah kita mesti dare enough to dream again. Ini menjadi sebuah pemahaman yang dikembangkan oleh Robert Dale. Saya mau masuk kepada bagian ini sembilan, saya mau masuk ke bagian yang lebih gampang untuk kita jadikan model. Ini model yang sering saya gunakan. Yang dituliskan oleh Gary McIntus. Gary McIntus adalah mentor saya di Biola University dan dia membuat sebuah model menggunakan pola yang sama disebut dengan nama Congressional Life Cycle dan dia membaginya hal ini dengan dua aksis utama yaitu bahwa Congressional Life Cycle berhubungan dengan size dari sebuah organisasi atau gereja atau pelayanan dan kemudian years-nya, usia. Nah ini sesuatu yang waktu pertama kali saya pelajari menjadi struktur yang menarik sebab ini membawa saya mengerti bagaimana size gereja itu berpengaruh terhadap bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap pelayanan. Yang kedua, bertambahnya usia gereja itu juga sangat berpengaruh. Sehingga biasanya dalam analisa terhadap sebuah pelayanan organisasi, pelayanan, atau gereja saya akan mengatakan berapa size-nya, berapa usia gereja tersebut. Karena di sana akan ada banyak hal yang bisa ditelaah. Penelahan ini dibangun berdasarkan beberapa pola pertumbuhan. Yang pertama ada disebut dengan rapid growth. Ini kira-kira 15 tahun pertama dari penelitian dilakukan, umumnya bergerak di antara 15 tahun pertama terjadi proses rapid growth dan kemudian dia akan mulai masuk kepada proses platu atau proses dia mendatar dan stagnan ini kira-kira usia 20-40 tahun dan setelah itu dia akan mulai masuk pada masa declining 30-40 tahun akan masuk masa declining dan setelah itu dia akan masuk masa dying 50-60-70 tahun itu masuk ke masa dying. Ini sesuatu yang secara normatif muncul. Rapid growth platu decline and dying. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian daripada McIntosh dimulai dengan terminologi yang digunakan. Terminologi ini akan saya gunakan berikutnya. Dia bagi ke dalam beberapa nama ini. Pertama adalah disebut dengan emerging church. Ini ketika organisasi atau graduate pertama kali didirikan dirintis dan mulai emerge mulai berbirlik dengan berbagai macam dinamika yang ada. setelah itu dia akan masuk ke masa growing lalu kemudian masa ke consolidating ini nanti yang saya mau bicara dengan saudara lalu kemudian declining dan kemudian dying. Sudah perhatikan size-nya kemudian years-nya. Nanti saudara akan lihat ada beberapa catatan mengenai years ini. Mengenai usia dari sebuah pelayanan. Dari emerging growing consolidating decline and dying ini ada beberapa faktor-faktor utama yang perlu ditelahat dinamikanya. Yaitu berhubungan dengan mission and purpose involvement of people moral semangat daripada orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan fasilitisnya program and structure attitude towards change leaders and staff worship and attendance. Ini hal-hal yang berhubungan dengan congressional life cycle dimana di emerging sampai kepada dying delapan item ini akan mengalami dinamika yang berubah. Yang secara berangsur-angsur dia dari yang pertama bersemangat kemudian sampai kepada dia menjadi memudar apinya dan kemudian mati. Dari yang terlibat penuh sampai kemudian menjadi penonton dan kritikus murni. Dari yang kemudian secara moral bersemangat dan terlibat banyak dengan sungguh-sungguh berani bayi harga sampai kemudian hitung-hitungan dan kemudian menuntut orang lain bayar harga dan dirinya tidak. Itu ada suatu proses dimana terjadi degradasi dari misi sampai kepada attendance. Ketanya setiap tahapan ini memiliki pertanyaan yang unik. Saya tidak terlalu banyak bahas di sini tapi kita tahu bahwa di setiap tahapan ada pertanyaan unik yang harus dijawab. Misalnya untuk pada waktu proses emerging maka pertanyaan yang paling penting yang harus dijawab adalah siapa kami ini siapa kita ini kenapa kita ada di sini ini sebenarnya ketika kita sudah mulai panjang dan perjalanan pelayanan maka pertanyaan dasar ini yang muncul pada waktu emerging itu kita perlu teral kembali karena di sana kita akan menemukan bagaimana ketika organisasi atau gereja tersebut awalnya berdiri mereka kemudian memikirkan apa yang Tuhan mau bagi keberadaan mereka dan mereka menemukan jawabannya itu kita perlu pahami kembali sampai kepada bagaimana kita bisa melakukan turnaround revitalisasi ini pertanyaan-pertanyaan kuncinya kita gak bahas terlalu banyak di situ karena kita mau masuk ke sini ini ini beberapa hal kesimpulan-kesimpulan yang kita perlu perhatikan di dalam memahami organisasi tersebut life cycle ini yang pertama adalah semua gereja cenderung mengikuti pola dasar yaitu pertumbuhan stagnasi dan penurunan ini pola dasarnya yang berhubungan sekali dengan waktu atau usia daripada organisasi atau pelayanan tersebut ada pola dasar yang terjadi sehingga kalau kita usia yang sakin bertambah dan kita kemudian mengatakan saya usia 50 dan saya kemudian berada di late consolidating steps itu mengikuti pola dasar tersebut sesuatu yang sebenarnya kita boleh katakan sesuatu yang wajar sama seperti bahwa maju dan mundungnya sebuah organisasi adalah fakta sejarah yang kedua pada umumnya gereja itu atau organisasi bertumbuh atau menurut mengikuti pola tahap demi tahap pada umumnya dari emerging dia akan menjadi growing lalu kemudian consolidating lalu kemudian dia akan declining dan dying pada umumnya mengikuti proses tersebut ini juga jadi alat bantu saya untuk menganalisa di mana kondisi gereja tersebut atau organisasi tersebut berada yang ketiga ini yang menurut saya baik untuk kita perhatikan pertumbuhan atau penurunan tiap gereja tidak berlangsung dalam durasi dan dinamika yang sama dari satu tahap ke tahap berikutnya perhatikan bahwa yang biasanya terjadi umum seperti ini dan tahun-tahunnya ini jangan dijadikan harga mati kalau 50 tahun batu sudah disini nanti 60 tahun pasti decline belum tentu karena durasi dari setiap organisasi atau gereja itu tidak sama disebabkan oleh banyak faktor ini beberapa hal dalam situasi yang kurang berkembang sejak awal gereja atau organisasi tersebut bisa mengalami yang saya sebut dengan nama prematostagnation stagnasi dini jadi dari awal sudah tidak bisa kembang ini dari awal mismanagement atau misleading dan sebagainya sehingga kemudian yang terjadi dari awal dia emerging dia tidak bisa berkembang dia tidak ragu masuk ke growing dia kemudian menjadi prematostagnation muncul disini padahal dia masih usia disini bisa jadi begitu yang kedua adalah dalam situasi dinamis yang ekstrim gereja itu bisa mengalami pertumbuhan sangat pesat jadi bisa jadi usianya baru 5 tahun tapi sudah disini jadi dia sudah sangat growing sekali jadi bisa jadi dalam situasi yang dinamis yang ekstrim gereja mengalami pertumbuhannya sangat pesat tapi kemudian pada situasi tekanan internal atau eksternal yang ekstrim gereja itu bisa menurun dengan sangat pesat juga prematur declining jadi bisa-bisa dia baru usia 30 tahun tapi karena konflik besar internal atau terjadi tekanan besar secara eksternal sampai kemudian dia mengalami declining yang cekot bisa jadi sekali lagi saudara melihat pola tersebut dan melihat bahwa ada hal-hal yang berpengaruh terhadap terhadap jalannya sebuah organisasi kalau kita kemudian membawanya kepada kehidupan begerja atau berorganisasi dan pelayanan kita masing-masing yang baik kita ambil dari sini adalah mari kita menggunakan size dan usia ini kita combine dengan angka-angka kita dan pada waktu kita temukan angka-angka kita akan temukan apakah di dalam historical timeline kita organisasi pelayanan kita itu mengalami prematur stagnation atau pernah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat atau pernah mengalami atau sedang mengalami prematur declining di mana posisi kita sekarang nah gambaran historical timeline kita akan sangat menolong kita membaca kurva daripada pelayanan kita untuk mempertimbangkan bagaimana caranya kita melakukan upaya revitalisasi karena setelah sampai di puncak pertumbuhan di sini gereja itu membutuhkan masa konsolidasi sehingga masa kondisi mendatar yang sebelah sini itu baik bila terukur dan terencana supaya apa supaya kita bisa melakukan proses pertumbuhan berikutnya jadi masa mendatar ini saudara adalah masa yang baik bila ini terukur dan terencana masa stagnan itu muncul ketika masa konsolidasi itu terlalu lama semakin lama gereja stagnan semakin sulit bagi gereja untuk bertumbuh kembali nah sekarang saudara perhatikan kita membutuhkan proses di sini gereja atau organisasi movement yang bertumbuh dan berkembang tidak dalam proses dia terus-terusan growing terus dengan bertambahnya tahun dia terus naik ke atas dia tidak seperti roket yang terus naik ke ujung enggak perjalanan kita itu seperti naik gunung perjalanan kita itu sampai dia di puncak kita itu membutuhkan masa konsolidasi masa mendatang masa untuk mengumpulkan domba-domba sudah terkumpul dan mengembalakan memimpin mereka mempersiapkan mereka mengikut mereka untuk menuju pada pertumbuhan berikutnya perlu terukur dan terencana jadi masa ini penting saya senang dengan penggunaan daripada dokter Gary McIntosh yang menggunakan istilah konsolidasi karena ini lebih positif sifatnya yaitu masa di mana kita melakukan konsolidasi yang mendatang tetapi ada catatan kalau konsolidasi proses ini tidak terencana dengan baik dan terlalu lama dia berubah menjadi masa stagnasi kalau dia sudah masuk masa stagnasi yang berkepanjangan maka kita bisa duga bahwa dia akan mengalami declining dan kalau declining dia akan semakin cepat menuju kepada dayung jadi ini proses yang kita perlu perhatikan di mana kondisi gereja kita hari ini akan sangat menentukan bagaimana strategi kita untuk mengembangkan sebab gereja itu dapat mengalami di titik manapun dan life cycle-nya dan biasanya gereja yang bertumbuh dengan baik dalam jangka waktu lama mengalami lebih daripada satu life cycle di mana ada satu choice point yang penting untuk kita perhatikan ini modal yang saya ingin tawarkan dan bagikan pada tekan-takan sekalian berhubungan dengan tema mewaspadai memudarnya sebuah gerakan bahwa di dalam life cycle sebuah organisasi itu bukan inevitable tetapi probable kita bisa saja menjadi stagnant dan decline beriring dengan waktu tetapi di dalam perjalanan kita berorganisasi melayani dan bergerja maka kita itu punya yang namanya choice point di sini choice point ini adalah satu titik di mana ketika gereja sampai pada titik growing atau dalam adesis metodologi itu menggunakan istilah prime time itu pada waktu dia prime pada waktu dia growing maka titik growing ini dia membutuhkan sebuah proses untuk konsolidasi yang terencana dan terukur jangan terlalu lama untuk apa untuk melakukan suatu proses mempersiapkan pertumbuhan berikutnya nah ketika organisasi pelayanan atau gereja itu bersedia ambil waktu kalau sudah perhatikan ini sekitar tahun ke-10 ketika gereja pada puncak pelayanan menikmati masa emas masa prime itu maka gereja atau lembaga pelayanan perlu memikirkan ada satu tim yang khusus memikirkan bagaimana dia bisa mempersiapkan the next level untuk pertumbuhan to the next level sehingga modal dari berkembangnya sebuah pelayanan itu bentuknya seharusnya begini pada waktu dia sampai pada titik prime atau growing itu puncak dari growing dia perlu ada waktu konsolidasi yang secukupnya dan terencana untuk mempersiapkan the next growing dan ketika dia berada pada waktu itu kemudian dia kembangkan lagi pada next growing continuous renewal inilah yang akan menghasilkan pertumbuhan sejati dari sebuah pelayanan gerejawi ataupun pelayanan Kristen lainnya bentuk pelayanan kita begini disini letak dari kemampuan sebuah organisasi untuk bisa bertumbuh dan mewaspadai memudarnya sebuah pelayanan oleh karena gereja atau organisasi itu terlalu lama enak di wilayah datang disini banyak perjuangan disini banyak pergumulan disini nyaman ketika kita sudah terlalu nyaman hati-hati kita bisa kesini karena itu jangan terlalu nyaman sehingga kata waspada tadi Pak Antoni katakan waspada tiga kali itu penting untuk kita bisa mempersiapkan pertumbuhan yang berkelanjutan buat pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita karena itu saya menaruhkan ini Bapak-Ibu sekalian yang pertama adalah kembalilah kepada DNA gereja atau organisasi itu vision and values yang guide the creation of its program and ministry ini penting ini yang kembali seperti sejarah yang diungkapkan oleh Andrew Wustoli yaitu bagaimana kita bisa kembali kepada DNA gereja kembali kepada teks kita kembali kepada values yang dipercayakan Tuhan pada kekasan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita kalau kita bisa kembali ke sini maka kemudian kita bisa menjawab pertanyaan why dalam konteks yang berubah revisited kepada DNA itu penting apa yang dulu pendahul-pendahul pernah jawab pertanyaan itu kita harus mengerti lagi dan membacanya ulang di dalam konteks kita yang saat ini berada ini yang akan menyebabkan sebuah pelayanan itu bisa bertahan apinya dan tidak memudah yang kedua adalah setelah vision and values yang kuat maka perlu ada development of process yang didesain untuk mengencourage behavior dari seluruh pihak sekali lagi dengan bertambahnya usia gereja atau organisasi semakin banyak generasi di dalam dan semakin sulit untuk menyatukan behavior dari setiap generasi ini yang berbeda-beda aspirasinya dan untuk itu yang harusnya mengikat menjadikan mereka satu adalah visi dan values daripada organisasi yang disatukan dalam sebuah proses bersama jadi pengembangan dari proses ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan ini yang kemudian di dalam proposal yang awal tadi saya katakan eksegesis konteks harus jalan dan pemahaman pembacaan terhadap sumber daya hari ini yang kita miliki itu perlu tajam karena inilah yang akan membuat kita bisa mendesain proses yang tepat untuk jaman yang kita hadapi sekarang yang ketiga tentu saja adalah leaders dan ini jamat untuk berfungsi sebagai arsitek dari seluruh proses tersebut yang menyatukan menggerakan menjadi motor untuk menggerakan organisasi tersebut melaksanakan visi dan berproses bersama di dalam proses yang sudah ditetapkan tiga hal tiga hal inilah yang akan membawa kita kepada durability dari sebuah pelayanan atau gerakan Kristen saya ada indikator mengenai bagaimana gerakan itu menurun saya kira nanti kita bisa bahas kalau ada pertanyaan tentang hal tersebut ini juga faktor-faktor yang saya temukan di dalam disertasi saya saya mau masuk ke sini saya mau masuk kepada apa yang Alkitab katakan let's go back kepada first place of the movement ketika gereja itu didirikan oleh Tuhan pada hari Pentecostal minggu lalu kita rayakan dan gereja berdiri dan gereja yang berdiri itu kemudian menjadi gereja yang berpusat di Yerusalem dan muncullah the center the first center of Christianity di Yerusalem lalu kemudian terjadi pada waktu itu mulailah pengandian yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem the first center of Christianity mereka semua kata Alkitab dan kisah Rasul 8 kecuali Rasul-Rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria mulai ke daerah Veritoral daripada ke kesempat dan mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan injil nah saudara perhatikan kata yang saya berisbar itu kata tersebar kata tersebar ini di dalam kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4 itu menggunakan kata diaspora yang kata yang kita bisa kenal tentang tersebar orang-orang diaspora nah kata diaspora menarik Bapak Ibu sekalian sebab ketika kita melihat bahwa jemaat itu teraniaya dan mereka kemudian tersebar bayangan kita apa orang ditekan orang teraniaya mereka tersebar bacaan kita bisa menjadi tersebar itu adalah tercerai berai kabur menyelamatkan diri mencoba melindungi diri dengan pergi meninggalkan turbulensi yang terjadi benar tapi kata yang digunakan adalah kata bukan tercerai berai kabur menyelamatkan diri bukan kata yang digunakan kata tersebar adalah diaspora yang di dalam pengertian bahasa Yunani diaspora itu adalah seperti seorang penabur benih yang dengan sengaja dengan sistematis dengan punya rencana dan punya ekspetasi terhadap dampak itu menabarkan benih-benih itu dan ketika benih-benih itu tersebar karena penabur benih itu menabarkannya maka benih-benih itu kemudian akan jatuh ke tanah dan kemudian akan bertumbuh menghasilkan buah mereka yang tergiaspora oleh tangan yang agung itu tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan injil menghasilkan sebuah kegerakan pada new phase of Christianity berkembang dari Yerusalem kepada kelompok orang-orang non-Yahudi jadi jemaat Antioquia salah satunya dan jemaat Antioquia diutus oleh Tuhan mengutus Paulus dan Barnabas menghasilkan gereja-gereja perjuangan baru dan dari sana terutus lagi sampai ke ujung bumi sampai kepada saya dan kepada saudara berita injil itu benih itu tergiaspora dan siapa yang benih-benih itu adalah setiap umat Tuhan yang secara sengaja disebarkan Tuhan sekali lagi catatannya melalui turbulensi saudara saya akan tutup dengan pernyataan ini kristianity movement is a movement to follow the mission the missionary kita ini sebenarnya sedang menguruti Tuhan yang sedang bergerak dalam misinya dan Tuhan yang sedang bergerak dalam misinya itu sedang bergerak di dalam human history dan dalam fase-fase gereja saudara bisa lihat bahwa tiap human history itu ada turbulensi turbulensi history sejarah dalam turbulensi turbulensi itu sekali lagi history menunjukkan his story bagi dunia yang dikasih ini ada mission day the missionary God yang sedang menjelajak seluruh negeri melalui kristus kristus kecil saya dan saudara tergiaspora untuk memberitakan injil saudara tadi saya katakan kita sedang masuk dalam turbulensi zaman ini mungkin kita sudah masuk pada fase ketujuh atau sedang berada menuju fase ketujuh mungkin saya dan saudara yang diizinkan Tuhan hidup pada zaman ini mungkin kitalah yang sedang mau dipercaya Tuhan kalau tadi dikatakan bahwa fase ke enam adalah fase the center of christianity itu berada di Afrika dan Asia saya dan saudara tidak kebetulan berada di Asia dan saya dan saudara tidak kebetulan berada di dunia yang serglobal mengalami pandemi turbulensi seperti itu dan dalam turbulensi seperti ini apakah kita cukup tergiaspora dan siap masuk kepada kegerakan Tuhan yang berikutnya Tuhan sedang bergerak the missionary God sedang in action saudara pertanyaan buat saya dan buat saudara akankah kita sibuk memikirkan bagaimana caranya melakukan rutinitas pelayanan di dalam masa mendatar itu masa nyaman itu atau kita terlalu khawatir ketika kita sudah melihat dampak daripada pandemi ini sedang membuat kita sedang mengalami masa declining atau mungkin beberapa sudah dying atau jangan-jangan berdasarkan kebenaran kita suci ini sang penabur benih itu sedang melakukan turbulensi sekali lagi menabarkan kita semuanya supaya benih-benih itu sekali lagi menjelajah seluruh negeri membangkitkan dan membangun kembali kobaran api penginjilan api mula-mula itu movement of christianity itu sekali akan bergerak begitu rupa menghasilkan rita injil disepahkan sampai ke ujung bumi kiranya saya dan saudara menjadikannya sebagai sebuah pertanyaan bersama kita Tuhan kalau Tuhan taruh saya pada zaman tubuhnya dan Tuhan taruh saya dalam usia pelayanan yang segini Tuhan what is the next step apa langkah berikutnya what is the next level apa level berikutnya yang Tuhan percaya what is the next movement follow you is my dream and I want to be there again to dream again with you the missionary God amin kiranya Tuhan memakai ku dan memakai semua saudara menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan injil sebagai benih-benih yang sedang di diaspora oleh Tuhan sang penambu penambu benih yang agung itu Tuhan Yesus memberkati terima kasih Pak Michael Teng keparannya dalam kali ini mungkin saya mencoba menyimpulkan Pak Michael Teng ini membuka dengan apa menyitir dari tulisan Andrew Walsh ya kalau saya singkat Andrew Walsh itu MT juga Pak singkatannya yaitu movement dan translabiliti Michael Teng mengutip MT movement dan translabiliti yang menarik kemudian Pak Michael masuk ke dalam histori saya pikir histori sangat membekali kita membuat pemikiran kita melihat dari konteks yang lebih luas dalam sejarah tapi kemudian ada satu pertanyaan di tengah yang menggelitik yaitu turbulensi kita sedang masuk ke fase yang ketujuh fase yang ketujuh jadi fase yang ketujuh sesudah enam hal historikal fase yang ketujuh menarik sekali tapi kemudian saya mencoba melihat merangkumkan yaitu ada beberapa hal yang menarik yaitu yang disingkat menjadi CCCC 4C Cultural Change and Contextualization of Church jadi Cultural Change and Contextualization of Church sehingga menaruh kita kepada konteks pergumulan gereja-gereja yang yang luar biasa pengamatannya itu turun naik turun naik ada fase-fasenya gitu kan tapi juga Pak Michael Teng juga melihat bahwa ada kuncinya dari turun naik turun naik itu back to the text back to the context back to the DNA dan adaptif to the sumber daya manusia sumber daya resources ini menarik ini menjadi bahan perenungan yang banyak sekali nanti mungkin nanti dari teman-teman back to the text back to the DNA adaptif to the context dan adaptif to the resources ini 4 kunci yang saya pikir mungkin ini gapnya ada di situ kali Pak gapnya ada di situ yang terakhir ada mungkin mungkin juga nanti sebelum pertanyaan life cycles ini menarik Pak supaya kita bisa masuk ke probable jangan seperti teori itu pasti dying tapi ada kunci supaya probable bagaimana mungkin dalam bahasa ini supaya kita tetap awet muda Pak ya kan saya terus mendengpang polo juga supaya awet muda gitu kan terus kemudian pertanyaan yang kedua dare enough to dream wah saya pikir ini pertanyaan penjataan yang menarik dare enough saya diajar untuk terus bermimpi gitu kan dan terakhir Pak Michael banyak bercerita atau mengungkapkan mengkaji tentang fase consolidating gitu kan bagaimana kuncinya membuat sesuatu yang terencana dan terukur ini yang susah terencana dan terukur dalam consolidating dan dikunci dengan satu pernyataan bahwa tetaplah pada dalam visi ya kan pertumbuhan terus leadership supaya kita bisa memilih choice point kita untuk terus terbang sebagai diaspora diaspora terima kasih Pak Mike saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan beberapa saya sudah tulis di dalam powerpoint nanti kita tayangkan tapi beberapa saya kirimkan juga ke Pak Michael supaya ada akan saya WA ke Pak Michael nanti saya WA tapi sebelumnya syarat bertanya dan mendengarkan pertanyaan ada passwordnya Pak Michael itu sudah di foto dulu jadi kita sekarang harus foto dulu supaya bisa tanya-jawab supaya bisa tanya-jawab semua foto silahkan teman-teman yang masih mau wajahnya tampil untuk on-camp nanti teman-teman akan memfoto ada 300 ini ada berapa halaman nih silahkan teman-teman foto semua sementara saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan baik Abang Kakak saya mulai ambil foto ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Abang Kakak, sabarannya. Oke, terima kasih. Kita akan mulai pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan juga tidak kalah seru nanti dari paparan-paparan ini. Mungkin saya izin dari teman-teman Panitia untuk share di share screen untuk pertanyaan supaya audiens juga bisa membaca pertanyaannya. Sudah bisa ya? Sudah terbaca? Jadi pertanyaan pertama ini saya bacakan. Mungkin Pak Michael bisa ini. Mungkin nanti kalau waktunya cukup kita bisa masukkan dari teman-teman. Yang pertama ini klarifikasi mungkin perubahan cultural konteks apa saja yang saat ini perlu diwaspade oleh gereja atau organisasi Kristen khususnya di Indonesia. Mungkin ini pertanyaannya Pak Michael. Silahkan. Ya tentu saja ini akan sangat berkaitan dengan pandemi dan dampak dari pandemi ya. Jadi dalam diskusi dengan teman-teman CVF saya mendapatkan banyak pelajaran karena yang justru sekarang yang paling adaptif dan soalnya adalah teman-teman di bisnis ya. Karena memang mereka harus sangat cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan saya belajar dari mereka bagaimana proses adaptasi ini, pandemi ini akan menghasilkan beberapa dampak utama ya. Secara konteks akan mengubah game plan kita. Yang pertama itu sehubungan dengan kita perlu membaca mana perubahan yang sifatnya tetap dan mana yang hanya kegiatan terpostpon. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ibadah online ini merupakan sesuatu perubahan yang tetap atau kemudian postpone aja, ibadah online itu terpostpon oleh karena pandemi. Jadi ada hal yang kita perlu pahami mana yang sifatnya akan tetap, mana yang sifatnya terpostpon. Nah kemampuan kita membaca ini dan melihat mana yang postpone, mana yang tetap, akan mempengaruhi kita di dalam membaca konteksnya seperti apa. Dalam beberapa report yang muncul berhubungan dengan apa yang akan menetap, ini kira-kira yang muncul sebagai bahan pertimbangan. Sekali lagi, ini semua orang seluruhnya sedang membaca bersama, sedang merekaka bersama. Jadi belum ada kata pasti. Kita sedang berproses bersama untuk memahami. Jadi riset gap ini semua aspek sudah jadi riset gap. Sekarang mencari pertanyaan riset, sama sekali nggak susah. Jawabannya yang susah karena belum ada. Tapi kira-kira beberapa perubahan yang sedang diantisipasi sudah terjalani dan akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Yang pertama, disebut dengan nama orang itu nanti akan menghindari ruang public space. Sebab public space itu adalah tempat di mana mereka tidak lagi bisa mendapatkan aspirasi mereka untuk less crowd. Jadi nanti dunia ke depan akan menjadi dunia yang less crowd. Yang tidak lagi mau terlalu banyak keunggungan orang banyak yang asing. Yang kedua adalah less touch. Jadi orang itu tidak mau lagi terlalu banyak bersentuhan terutama dengan orang-orang yang asing. Yang ketiga adalah less mobility. Orang-orang itu tidak lagi terlalu suka untuk berpergian karena takut pandemi ini kalau berubah menjadi endemik, bisa terjadi di mana saja dalam waktu-waktu tertentu. Sehingga tiga less ini ditambah satu yang more hygiene. Orang-orang akan lebih sadar terhadap kebersihan dan sebagainya. Sehingga public space yang gereja termasuk salah satu di dalamnya, yang mega, yang besar, di mana orang-orang itu dikumpulkan banyak ke dalam, dan banyak yang anonim. Banyak yang kita tidak tahu. Dan banyak yang pengen jadi anonim. Yang juga tidak pengen diketahui itu. Itu kumpul bersama. Dan itu akan membuat kita tidak terlalu nyaman berada di samping kiri-kanan kita, orang yang asing, yang kita tidak pengen terlalu banyak bersentuhan, dan tidak terlalu pengen crowdnya banyak. Sehingga jargon-jargon kita yang lalu, ayo penuhi gereja dengan kursi-kursi kosong, itu dipenuhi. Itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik. Perubahan-perubahan seperti ini sudah terjadi sekarang, dan diantisipasi ini akan menjadi sesuatu yang menetap. Kalau ini yang menetap, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melakukan pendekatan pelayanan. Bagaimana kita mengkomunikasikan iman kepada komunitas orang beriman seperti apa. Jadi konteksnya akan sangat berubah, saudara-saudara. Bagaimana kita membangun pelayanan yang digital, yang fisikal, atau yang kemudian orang sebut dengan nama V-digital. Apakah kita akan mengembangkan mega atau micro? Apakah kita akan masuk pada dunia anonim, karena dunia sosial media, dunia online, itu dunia yang sangat mengizinkan orang menjadi viewers doang, yang hanya dapat nama, tidak ada wajah, juga tidak apa-apa, sehingga menjadi anonim, dan semakin anonim orang-orang Kristen, yang semakin tidak ada membership dan ownership kepada sebuah organisasi, itu akan sangat berpengaruh pada komitmen pelayanan dan sebagainya, komitmen berkorban, mendukung pelayanan itu melalui sebuah organisasi, itu akan berkurang. Dan bagaimana kita bisa memikirkan tentang membangun struktur organisasi dan leadership gereja atau organisasi pelayanan ketika orang-orang sudah tidak lagi punya attachment yang kuat sekali dengan sebuah organisasi, yang pengen anonim tadi. Kalau kita terus ke digital dan melestarikan digital only, kita akan makin menjadi anonim. Bagaimana kita bergerak kalau kita ke sana? Bagaimana membangun transmisi iman, dan membangun komunitas orang beriman, dalam situasi seperti itu. Komunalitas hidup orang beriman yang membutuhkan touch satu dan lain di dalam suatu situasi, hidup di mana orang itu pengen let's touch. Jadi ada yang mengatakan begini, dulu kekristian itu holy kiss, jadi holy kissing, cium kudus itu di Alkitab. Kemudian menjadi holy hugging, saling memeluk, dan holy hugging. Lalu kemudian holy shaking hand. Sekarang nanti belakang akan di holy nodding. Tinggal saling mengangguk untuk mengatakan hello, kita sama-sama umat Tuhan. Makin light stars. Ketika ini terjadi, apa yang harus kita lakukan dengan komunitas-komunitas yang kita bentuk selama ini? Apakah kita akan terus online? Apakah kita akan kembangan ke sana? Atau kita gobek semua kepada normal kita, kembali ke lokasi masing-masing? Atau bagaimana? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena konteksnya berubah. Cuma sekarang pertanyaan utamanya gini, konteks ini sudah berubah, apakah permanen atau tidak? Kita akan baca terus. Beberapa hal sudah terlihat akan jadi lebih permanen dibanding yang lain. Jadi, ada yang postpone, ada yang permanen, ada juga yang mungkin yang laten, yang tidak kelihatan tapi terjadi. Jadi, konteks cultural itu kita lihat, kita mesti waspada terhadap sesuatu yang postpone, itu mungkin tidak usah dipikir-pikir. yang kedua, waspada terhadap sesuatu yang permanen dan laten. Baik, terima kasih, Pak. Tapi kuncinya begini, Pak. Kuncinya, Pak Antoni, jadi saya lihat, satu berita yang selalu konsisten muncul dalam situasi seperti ini adalah, jangan berharap kembali ke normal. Oke, jadi jangan berharap dunia seperti yang dulu lagi, ya? Kalau mau ada kesempatan berubah, ini kesempatannya. Oke, siap. Jadi, memakai momentum ini untuk berubah, ya? Baik, Pak. Oke, pertanyaan pertama sudah, saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. saya tayangkan juga pertanyaan kedua ini. Sebentar, Pak. Saya share screen supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Ini dalam mengantisipasi, dalam mengantisipasi gerakan kemunduran sebuah organisa ini, saya mengibaratkan seperti gelombang sinus. Oh, ini sudah dibahas tadi, ya? Sebuah produk life cycle. Ketika sebuah produk akan masuk ke market, grafiknya akan naik sampai ke peak dan akan melalui ke matangan. Ketika dia sudah mulai ada gerakan turun, maka dibuat renew atau retouch. Ini sudah Bapak bahas. Jadi, selalu adaptif. Ini mungkin ditulis sebelum Bapak menjawab, memaparkan bagian belakang ini. Tapi mungkin kalau ada komentar dari Pak Michael mengenai hal ini. Bagian baru, ya? Ini memang dibutuhkan banyak faktor, terutama SDM. Misalnya SDM, ya? Nah, saya pikir bukan misalnya SDM, tapi terutama SDM. Terutama SDM, ya? Terutama SDM, dan terutama SDM ini dengan pengertian bahwa leadership itu menjadi satu yang penting sekali. Dalam studi saya mengenai gereja-gereja di Indonesia yang mengalami proses revitalisasi, saya menemukan bahwa gereja-gereja yang mengalami proses bertumbuh kembali setelah lama stagnan, itu memiliki faktor yang sama. Mereka punya model perubahan yang berbeda-beda, tetapi ada empat faktor yang sama. Salah satu faktor yang paling dominan muncul adalah faktor leadership ini. Tetapi leadership dalam pengertian bukan satu orang, tapi satu tim. Dan satu tim ini adalah intergeneration leadership team yang harmonis dan kuat kolaborasinya. Jadi, tema yang saya selalu dapatkan dari gereja-gereja atau organisasi pelahiman yang mengalami proses turn around, proses revitalisasi yang kuat, itu oleh karena di dalam organisasi tersebut, pada waktu choice point, ada satu tim leadership yang punya kolaborasi yang kuat. Dan kolaborasi yang kuat ini ada harmonisasi kebersamaan visi di sana, digerakkan oleh satu visi yang tunggal, bergerak bersama, oleh karena sebuah rasa yang holy diskonten, yang menguasai, ada kerinduan dari ilahi, yang menguasai mereka dari setiap anggota pemimpin-pemimpin ini, yang mendorong mereka untuk bergerak ambil langkah-langkah perubahan yang dibutuhkan. Whatever necessary. Itu yang terjadi. Dan dari gereja-gereja yang sateliti, semuanya menunjukkan semakin panjangnya usia gereja, semakin dibutuhkan, semakin dibutuhkan komposisi pelahiman leadership team yang intergeneration, yang harmonis dan berkolaborasi kuat. Sehingga usia gereja atau usia pelayanan yang makin bertambah, kalau di dalamnya terjadi banyak generasi sudah mulai muncul, kesediaan gereja untuk secara sengaja mengatur sistem organisasinya dipimpin oleh intergenerational leadership team yang disatukan oleh visi yang tunggal untuk bergerak bersama secara harmonis, berkolaborasi, menggabungkan yang senior itu punya akses terhadap wisdom, terhadap pengalaman, terhadap DNA, sejarah gereja, terhadap resources keuangan, terhadap akses pada pengaruh, influence kepada orang-orang kunci di dalam pelayanan tersebut. Tetapi yang mudah-mudahnya pun akses kepada konteks yang baru. Akses kepada pelayanan-pelayanan anak-anak muda yang perlu digerakkan. Konteks kepada ide-ide, akses pada ide-ide yang baru. Kalau kedua komposisi ini, kolaborasi ini terjadi, kedua akses ini, kedua kapasitas ini bergabung di satu dengan satu visi bersama, maka gereja itu atau organisasi tersebut mengalami pertumbuhan kembali. Menarik sekali bahwa leadership-nya itu tidak perorangan, Pak. Tapi tidak perorangan juga bukan hanya mengacu pada organisasi leadership, tapi juga tidak perorangan dan tidak satu generasi. Generasi dalam pengertian bahwa gereja itu ada majelis muda, ada majelis tua, yang senior. tetapi kemudian yang senior ini cuma nyuruh-nyuruh yang muda-muda. Yang muda-muda bilang, gue cuma datang apa untuk dengerin orang ngomongin saya. Kalau cuma disuruh-suruh, ngapain saya ada di sini? Lama-lama mundur. Menarik, Pak. Besok-besok saya kontak Bapak karena berikan saya tentang tim leadership juga. Menarik sekali ini. Ini juga menjawab sebahagiaan dari pertanyaan Pak Sejahtera Sembiring ini di pertanyaan 12. Jadi nanti mungkin pertanyaan 12 tidak akan terlalu banyak. Kita singgung lagi karena sudah dibahas ini. Oke, Pak. Terima kasih untuk hal ini. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, Pak. Pertanyaan ketiga. Saya izin share lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Oh, sorry. Share screen dulu. Share screen dulu. Ini makin hari makin susah teknologi ini, Pak. Oh, ini keempat. Oh, ini keempat. Ketiga. Ketiga agak panjang, Pak. Menurut Pak Michael, hari ini pandemi COVID-19, apakah kita masih ada dalam gradually changing cultural context atau secara manda kita masuk dalam radical change cultural context dan melewati fase gradual? Jadi ini masalah. Apakah kita ini masih gradual atau sudah gradual, Pak? Kita seharusnya sepakat ini rapid ya. Ini rapid dan masif. Yang biasanya radical itu karena dia rapid dan karena dia masif dan berdampak secara global. Jadi kita sebenarnya bukan melompati fase gradual changing, tetapi kita sudah kita ada dalam turbulensi yang membuat perubahan itu terjadi secara drastis. Jadi konteks itu bisa dibagi dalam dua hal tersebut. jadi yang secara gradual berubah itu yang umum terjadi. Tapi kita biasanya tidak sadar karena perubahannya terjadi secara gradual. Tapi ada satu. Yang lebih radikal ya, Pak. Karena turbulensi. Nah, waktu turbulensi inilah yang biasanya akan terjadi movement yang baru dan matinya movement lama. Turbulensi ini kita sebut dengan radical change cultural context. Mungkin langsung ke pertanyaan keempat, Pak. yang pertanyaan keempat ini. Ini ada satu teman yang kami belum bisa, tidak dapat namanya, tapi mungkin ada di panitia. Bagaimana gereja kami yang berlatar suku umurnya sudah 160 tahun, tapi masih relevan. Majelis gereja kami masih tidak memiliki jabatan periodik, hingga sekarang masih ada perpecahan perebutan pemimpin gereja lokal. Wah, ini lebih kontekstual gereja suku kali, Pak. Mungkin, Pak Michael, ada komen tentang hal ini. Ya, ini kita biasanya mencoba membawa harapan ya. Jadi, saya coba dari perspektif harapan. Karena kita tahu ada banyak masalah, tapi ada beberapa mungkin pemikiran tentang perspektif harapan. There is hope for the church. Jadi, yang pertama, 160 tahun berarti adalah 160 tahun sejarah. So, 160 tahun sejarah itu menjadi sebuah hal yang bisa ditelusuri panjang bagaimana Tuhan sudah berkarya selama 160 tahun. Jadi, pelajari sejarah, temukan kekuatan dan kekasan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam sejarah 160 tahun. Seorang pemimpin gereja seharusnya menjadi seorang pakar sejarah gereja tersebut. Itu yang pertama. Karena dalam sejarah, saya sudah melihat, selalu ada berita Tuhan dan the mission day di sana. Ketika kita bisa menarasikan sejarah dan perspektif Allah kepada gereja dan kepada generasi berikut dari gereja, itu akan membangkitkan api mula-mula yang Tuhan sudah percayakan pada gereja yang bersejarah itu. Yang kedua, berhubungan dengan gereja yang panjang, usianya berarti ada multigenerasi. Dan multigenerasi ini bisa kita ubah menjadi bukan sekedar fakta terjadinya beberapa generasi, tetapi bisa menjadi komposisi kolaborasi intergenerasi. Ini menjadi PR utama memang. Dan perlu upaya untuk secara sengaja melakukan proses intergeneration kolaborasi. Tips praktisnya gimana? Saya dapat ini dari Pak Kristen Katawijaya, CEO Indosemen. Ada diskusi dengan beliau. Saya mendapatkan tips yang baik menurut saya, yang bisa dicoba. Yang itu adalah di dalam sebuah organisasi yang besar, yang panjang usianya, dan kemudian ada banyak struktur organisasi di dalam yang rigid. Maka yang kita bisa lakukan adalah mari kita bentuk tiga tim secara sengaja. Tim pertama adalah tim yang khusus membahas mengenai the future of the organization. Ini kelompok think tank. Ini kelompok yang punya kapasitas dan punya kerinduan untuk to dream again. Pahami, tidak semua orang seperti itu. Ada spesial yang mikirin mimpi gitu, Pak. Dan ini dimunculin. Kelompok yang think tank yang mikirin, biasanya kelompok ini kalau tidak dapatkan tempat, biasanya jadi komentator dan menjadi orang-orang yang kayak kerikil di dalam sepatu gitu, Pak. Karena tidak dikasih tempat. Tapi ini orang-orang sebenarnya suara-suara yang penting karena mereka membawa pergerakan ke depan dari gereja tersebut. Yang cinta Tuhan, cinta gereja, cinta pelayanan, tetapi tidak dapat tempat. Nah, kapasitas yang baik seperti seharusnya dengan sengaja ditaruh di dalam sebuah kelompok yang disebut dengan nama think tank. pembelajaran daripada John Carter dari Harvard Business School mengatakan bahwa di dalam think tank seperti ini pastikan bahwa pemimpin-pemimpin tertinggi bukannya sekedar mengetahui, tapi juga merestui dan ikut terlibat di dalam think tank tersebut. Walaupun dia mungkin bukan orang yang mampu berpikir out of the box, tapi dengan dia ada di sana, dia itu memberikan legalitas dan memberikan akses power kepada kelompok yang out of the box ini untuk bisa suaranya didengarkan dan pikir-pikirnya itu diterjemahkan di dalam kehidupan bekerja. Nah, yang kedua adalah pada waktu bersamaan buat tim untuk melakukan kegiatan rutin. Sebab biasanya ketika orang hanya memikirkan yang out of the box, mereka lupa bahwa ada kegiatan rutin yang harus dikerjakan. Pertentangan biasanya ada di sini, antara yang rutin atau yang kemudian yang inovatif. Dua-duanya perlu ada. Yang inovatif ada timnya, yang rutin tetap ada yang mengerjain. Ini tim kedua. Nah, tim yang ketiga yang menurut saya baik adalah ada satu tim yang biasanya diisi dengan anak-anak muda yang punya akses terhadap ide, terhadap tenaga, energi, waktu, dan sebagainya. Ini menjadi tim project. Jadi yang menjembatan, yang kemudian menjadi jembatan antara yang inovatif tim dengan yang regular aktivitas tim ini adalah projek tim ini. Mereka yang kemudian mendapatkan pikiran-pikiran dari think tank untuk pikiran-pikiran inovatif, lalu kemudian mendapatkan perspektif dari mereka yang melakukan kegiatan regular, lalu kemudian mencoba melakukan satu, dua projek-projek yang berada di ujung-ujung ide-ide inovatif tersebut. Trial and error-nya di sana. Kelompok muda ini kalau dibentuk dari sana, itu akan membuat mereka merasa mereka menjadi bagian dari gereja yang sudah tua, tapi kemudian bisa mendapatkan tempat dan dari sana biasanya muncul pemimpin-pemimpin berikutnya. terima kasih Pak Mike. Jadi supaya bisa hidup atau bahasa jauhnya irup, maka harus I, inovasi, R, rutin grup, dan P-nya projek, supaya bisa irup. Saya berikan kesempatan, ini sudah ada yang mau angkat tangan dari teman-teman staff perkantas, mau open mic, open mic, open camp, silahkan. Ada siapa yang mau bertanya tadi? Bang Polo atau KIin atau siapa? Silahkan open mic. Tanitya tolong, tadi ada pesan, sudah ada yang mau angkat tangan. Pengen langsung nanya rupanya Pak, sudah tidak sabar. Saya langsung saja. Ini Bang Polo. Ya. Silahkan. Terima kasih, luar biasa Pak Michael. Pertanyaan saya, dari penelitian Bapak, apakah pergeseran doktrinal yang dipegang oleh suatu gereja atau satu organisasi itu ikut turut mendukung dekline atau tetap dia bisa stabil. Kemudian yang kedua, tadi bicara tentang orang-orang, misalnya di satu organisasi, makin tua keterlibatannya makin banyak. Nah, pertanyaan saya, apakah baik bagi SDM-SDM yang sudah makin tua, hanya fokus di dalam satu organisasi itu, atau terbuka saja sebenarnya dia mendukung organisasi-organisasi yang lain. Terima kasih, Pak Michael. Ya. Jadi tentang doktrin ya? Ya, karena tidak disinggung sama sekali tadi. Jadi kalau doktrin dari report saya sudah ada, riset saya sudah dilakukan, doktrin itu berpengaruh, pengajaran itu berpengaruh untuk membuat firm-nya sebuah organisasi. Nah, doktrin itu memang untuk kemudian kepada firm-nya sebuah organisasi, ajaran apa yang diikuti oleh hal tersebut. Nah, doktrin bisa benar, bisa salah. Tetapi firm-nya yang penting menurut saya. Kalau dia firm salah, menghasilkan pasukan berani mati yang salah gitu loh. Tetapi ketika doktrinnya benar, maka yang terjadi adalah mereka kemudian dan firm itu akan mempengaruhi seluruh organisasi untuk bergerak bersama melakukan apa yang benar. Dan dalam hal ini, saya kira ini tugas dan panggilan daripada para pemimpin untuk kemudian memperhatikan dengan sungguh ajaran yang benar dan yang sehat itu dan kembali ke the Bible. Nah, ini yang saya temukan langsung di lapangan ketika melakukan riset disertasi saya adalah gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan kembali ini, mereka itu dimulai dengan sebuah holy diskonten, pemimpinnya. Ada suatu perasaan, ada yang salah dengan kita. Cukup adalah cukup. Kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak boleh terus-terusan berada di situasi seperti ini. Dan dalam situasi seperti itu, mereka kemudian ada desperate, ada perasaan kami nggak sanggup, kami nggak bisa, bagaimana caranya ada kebingungan. Dan dalam kebingungan dan desperate itu, kemudian mereka kembali mencari Tuhan dan kembali membaca kitab suci, memahami apa yang kitab suci katakan. Dan keempat, gereja yang saya teliti, sama-sama dalam perjalanan masing-masing tidak janjian mereka mengalami pertumbuhan kembali. Saya ketemukan, mereka kemudian memiliki perjalanan kembali kepada kitab suci dan menemukan di sana apa yang bisnis utama kebingungan yaitu amanat agung. Menjadi gereja yang menghasilkan murid-murid Kristus. Dan murid-murid Kristus yang diperlengkapi untuk pergi mengabarkan injil, terdimolitisasi untuk mengabarkan injil. Kemudian mematangkan orang dalam pertumbuhan iman dan kemudian bertumbuh bersama untuk pergi kembali melakukan perkabangan injil. Gereja yang kemudian menghasilkan murid-murid Kristus seperti ini dipengaruhi sekali dipengaruhi sekali oleh kembalinya mereka membaca kembali kitab suci dan kemudian menemukan prinsip menemukan kembali sebenarnya. Karena secara pikiran sebenarnya sudah tahu. Tapi bagaimana membuat benar-benar menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidup dan menggerakkan pemimpin dan seluruh organisasi yang ada di dalamnya itu different story. Nah ini sesuai dengan firm belief of the doctrine. Jadi bukannya sekedar memahami mengerti lalu kemudian mengajarkan. Tapi ada satu keyakinan yang sungguh bahwa kalau kita tidak lakukan doctrine ini kita tidak menjadi sebuah gereja yang baik. Saya kira disitu firmness of the doctrine ini yang penting. Nah yang akan mempengaruhi pertumbuhan sebuah gereja. Nah yang kedua berhubungan dengan apa tadi Pak? Ini kan orang yang katakanlah contohnya ini Bang Tony ini yang di depan kita waktu di usia 40 sampai 50 dia sangat hanya fokus misalnya ke satu organisasi katakanlah berkantas. Tetapi sesudah dia di usianya 60 sampai ke atas sudah banyak ya juga dia terlibat di dalam organisasi-organisasi yang lain. Nah bagaimana posisi-posisi seperti itu? Apakah sehat untuk suatu organisasi misalnya pelayanan atau gereja karena ditarik ke sana kemari karena memang dia bisa memberikan komitmennya dan dia punya kapasitas? Bagaimana responnya? Gary McIntosh dalam bukunya Taking Your Church to the Next Level menjelaskan hal ini dengan baik menurut saya Pak. Dia menggunakan istilah metal church bukan mega church. metal church itu bagaimana para pemimpin mengalami proses perubahan cara menangani gereja berdasarkan size gereja tersebut atau size organisasi. Dia punya proposal begini, semakin size gereja besar biasanya beringat dengan bertambahnya usia gereja yang kemudian mengalami proses pertumbuhan yang baik turnaround-nya itu jalan proses continuous renewal-nya jalan dengan baik maka dia akan semakin besar juga secara size bertambahnya usia gereja dan ketika bertambahnya usia gereja semakin matangnya pemimpin yang memimpin gereja tersebut dan bertambahnya jemaat gereja tersebut membuat orang-orang pemimpin seperti ini sebaiknya dikatakan tidak lagi hanya bermain secara lokal di satu tempat satu gereja tapi dia sudah perlu menjadi bagian dari movement yang menggerakkan menggerakkan secara regional bahkan nasional dan internasional internasional Bang Tony siap inilah yang punya kombinasi antara wisdom yang didapat dari pelayanan yang panjang dari usia tapi juga dari kapabilitas power akses terhadap human resources terhadap organisasi yang kompleks dan sebagainya semua kombinasinya membuat profil seperti ini sudah waktu bahkan sebaiknya berada di dalam menjadi pemimpin movement bukannya sekedar berada di sebuah gereja itu yang pertama komentar saya yang kedua di dalam masa pandemi ini menurut saya itu bukan lagi sebuah anjuran itu sebuah keharusan karena salah satu yang paling dibutuhkan dan paling dibukakan pada masa pandemi ini adalah kolaborasi bahwa dengan disruption yang segitu besarnya dan segitu drastisnya hari ini tidak ada satu organisasi dan tidak ada satupun gereja yang sanggup bisa bertahan sendirian dan sebenarnya itu kita kembali pada apa yang kita katakan tentang konsep kerajaan soga tentang tubuh kristus yang universal dan menurut saya justru orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan diinvestasikan puluhan tahun dalam organisasi-organisasi yang sudah matang sekali itu perlu ambil terjun masuk ke dalam kancak konsolidasi untuk membuat movement-movement menjawab tantangan zaman kita hari ini jadi kalau saya boleh berkomentar Pak Polo buku Taking to the Church to the Level itu sebelum pandemi kalau mau buat hari ini buku yang baru tentang topik ini saya menganjurkan ini bukan sebuah anjuran tapi sebuah keharusan terima kasih Pak terima kasih Pak Michael terima kasih jadi kira-kira kalau saya simpulkan kalau kita sudah naik-naik kita tidak boleh menjadi aset lokal gereja saja atau aset lokal organisasi tapi aset umat Kristen di Indonesia aset bangsa juga dan bahkan aset dunia supaya bisa dimanfaatkan sekaligus memberikan pengaruh Pak Michael kita ini sudah waktu tapi saya minta izin ke Panitia supaya boleh satu pertanyaan lagi dari audiens ini kan masih layarnya banyak jadi saya tidak tahu siapa yang angkat tangan teman-teman boleh bantu tidak siapa yang angkat tangan supaya bisa langsung open mic Daniel Puspo ada lagi yang lain Daniel Puspo dulu silahkan Daniel Puspo Daniel Puspo ini dari Perwokerto silahkan masih mute masih mute bisa buka mic micnya Daniel belum terdengar Pak belum terdengar Pak Daniel micnya mungkin rusak atau bagaimana atau ada yang kurang colok atau ini Ibu Lina Christo silahkan dulu sambil menunggu Pak Daniel micnya dibuka Lina bisa buka micnya langsung ya mau nanya Pak Michael tadi kan pembahasan banyak berkaitan dengan perubahan situasi atau zaman sampai seberapa sih faktor perubahan usia dari gerakan itu sendiri mempengaruhi declining semakin panjang masa konsolidasi akan menjadi masa stagnasi semakin panjang masa stagnasi dia akan decline jadi seberapa panjang usia seberapa penting usia berlaku kalau dia normal makin bertambah usia makin dia akan cenderung decline kalau tidak terjadi upaya upaya sengaja untuk melakukan proses turnaround walaupun tidak ada perubahan zaman tidak ada perubahan zaman dia akan mengikuti gradual zaman konteks akan berubah walaupun tidak secara statis secara drastis ataupun secara masif seperti hari ini tapi pun tanpa itu konteks tidak pernah statis jadi dua faktor Pak dari usia komunitas tersebut gerakan tersebut dan juga perubahan zaman jadi karena konteks selalu berubah tidak pernah statis maka perubahan itu perlu dilakukan tapi yang selalu berubah-ubah itu menunjukkan ketidakjelasan identitas dan kekasan pelayanan sehingga kita biasanya menyarankan berdasarkan siklus yang ada setiap 5-10 tahun memikirkan secara sengaja untuk turn around berikutnya the next step-nya nah jadi kami biasanya mengajukan kalau membuat rencana program pelayanan jangka panjang menengah jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun jangan sekedar menjadikan itu sebagai proyek organisasi untuk membuat program kerja 5 tahun atau 10 tahun jadikan itu waktu untuk revisited movement kita the why question dipertanyakan lagi konteks dibaca lagi dan kemudian bentuk-bentuk yang adaptif terhadap konteks itu perlu untuk di challenge dikeluarkan jadikan program 5 tahunan dan 10 tahunan menjadi momentum untuk membicarakan dan mengumumkan hal tersebut datanya datang dari mana datanya datang dari tim tadi yang disebutin tim yang 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 bekerja bukan setiap 5 tahunan tapi bekerja dari the day one program pertama dilakukan karena mereka yang akan mengunculkan mereka akan mengunculkan mengumpulkan data-data membaca membaca konteks yang ada dan kemudian secara regular memberikan input kepada para pemimpin-pemimpin pengambil keputusan untuk menabung informasi dan pembacaan terhadap terhadap dampak pelayanan yang sudah dikerjakan oleh organisasi ini setiap 5 tahun kita bukan kumpulin baru kumpulin kita membaca dan mengkompilasi semua yang sudah dilakukan oleh tim ini selama setidaknya setahun sekali jadi kira-kira intensional effort atau usaha sengaja ini memang harus didesain nyambung pertanyaan Lina ini dan juga nyambung pertanyaan yang kelima yang tidak ditayangkan tapi juga terkait dengan hal ini perubahan-perubahan bisa ripple faktor itu tadi ini terkait dengan pelayanan perkantas perkantas ini bukan hanya intergenerasi karena mahasiswa 4 tahun sekali lulus 4 tahun sekali lulus kemudian juga kita ada bermacam-macam orang juga ada yang full-time teolog ada yang seperti saya ada banyak yang profesional kemudian kita juga ada di banyak kota paling tidak kalau saya tidak salah hafalan saya mencongak saya ini sudah 70 kota hampir semua provinsi ada jadi bukan hanya intergeneration intersocial inter-intelektual interlocation geografi mungkin Pak Teng gimana ya kita sudah umur 50 kalau tadi dari grafik itu 50 itu kan pas turun jadi waktu pertama kali saya lihat grafik deg-degan juga kalau pas turun tapi untung ada yang konsolidasi itu bisa ada loncatan mungkin karena waktu kita sudah setengah 7 sudah tidak banyak mungkin tips Bapak yang mudah-mudahan bisa juga diterapkan pada organisasi pelayanan yang lain bagaimana ada yang sudah 80 tahun tadi 160 tahun ada juga yang masih 10 tahun tapi maksudnya usaha-usaha sengaja itu dalam konteks waktu beda generasi beda umur dan bahkan sekarang beda lokasi hal-hal seperti itu Pak jadi usaha-usaha sengaja selain tim dan juga rencana itu mungkin ada tips-tips lainnya Pak dengar ini saya memikirkan kompleks berarti ya ini organisasi yang kompleks yang membutuhkan usaha effort yang lebih tetapi punya potensi yang sangat luar biasa untuk menyatukan menyatukan kekuatan kekristianan di Indonesia anak muda intelektual intergenerasi terus kemudian interlokasi Pekantas punya semua daftar yang saya pikir dibutuhkan untuk sebuah kegerakan dan memimpin kegerakan di Indonesia so kalau ada sebuah pertanyaan yang saya boleh titip kepada rennekan di Pekantas adalah dengan semua yang sudah dipercayakan Tuhan kalau Tuhan kasih kasih tongkat kepemimpinan kekristianan di Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu akan lakukan apa yang bisa memimpin bergeraknya umat Tuhan ini di Indonesia menjadi garam dan terang bagi Indonesia dan bagi dunia semua tadi yang Pak Antoni katakan men-checklist semua daftar kekuatan yang dibutuhkan resources yang dibutuhkan untuk memimpin kegerakan di Indonesia so pertanyaan saya saat ini sudahkah Bapak Ibu sekalian Pekantas memimpin kegerakan itu kalau sudah pada zaman yang sedang berubah dan menantikan kegerakan yang baru yang menjawab pergumulan zaman ini adakah Pekantas dengan semua kekuatan ini berada di garis depan memimpin proses pemikiran secara intelektual memimpin secara secara socio-kultural memimpin secara tenaga karena banyak anak muda di sini yang punya kekuatan dan punya kapasitas luar biasa adakah Bapak Ibu sekalian berada di tempat memimpin umat Tuhan di Indonesia menjadi garam dan terang bagi dunia putitipan saya Pak Tony terima kasih malah malah di jawab pertanyaan lagi tapi pertanyaan ini juga menantang kita semua jadi saya pikir selain tantangan itu juga kita akan mencari gap-gap apa yang seperti tadi Bapak usulkan di depan itu disampaikan bahwa diharapkan kita bisa menemukan gap yang harus kita lakukan saya harapkan ini sebagai penutup bahwa kita sudah banyak sekali mendengar mungkin catatan-catatan kita sudah banyak juga sehingga kita perlu beberapa sesi nanti untuk mencairkan hal ini pada teman-teman yang memikirkan jadi saran untuk membuat tim pink tank supaya irup yang inovatif rutin dan projek itu bisa berjalan supaya bisa menjangkau terima kasih Pak Michael saya pikir selama 50 tahun Tuhan sudah berkantas dengan banyak aset-aset aset-aset ini sekarang mesti dikolaborasikan supaya bisa terus konsolidasi membuat triple faktor naik ke atas terus supaya tidak terima kasih sudah memberkati kami saya masih yakin yang saya kirim ke Bapak sudah 10 lebih pertanyaan tapi kita baru jawab 5 kemudian 2 yang langsung tetapi tidak mengurangi apa yang sudah kita dapat pada hari ini sekali lagi terima kasih mungkin kita akan masuk ke dalam doa saya serahkan ke Pak Mbak Francisca tapi sebelumnya atas nama teman-teman perkantas saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Michael Teng untuk pelayanannya sangat luar biasa kajian-kajiannya membukakan mata banyak dosen juga tidak meneliti dengan baik Pak jadi Bapak memberikan contoh bagaimana meneliti dengan baik dan membuat kajian-kajian dengan baik kalau mungkin kalau mungkin ada pokok doa apakah tentang saat apakah tentang pelayanan Bapak apakah tentang pusat kajian pertumbuhan gereja silahkan nanti teman-teman akan berdoa waktu saat berdoa untuk pokok doa dari Pak Michael mungkin ada titipan doa Pak oke terima kasih Pak Tony yang pertama saya mau menyampaikan bahan saya ini saya akan buat dalam bentuk PDF saya serahkan ke Pak Tony silahkan dibagikan pada teman-teman sekalian nanti saya atur dengan panitial bagaimana mendistribusikannya ada ada materi yang saya lewatin silahkan dipakai juga nah yang kedua terima kasih Pak hubungan dengan dengan Pak Kodoa tolong doain juga supaya kita sedang dalam proses mengalurkan proses penelitian juga sama-sama sedang merahkan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat dunia dan buat Indonesia secara khusus kita kerjasama dengan CPF kerjasama dengan dengan sembilan sinode kita bisa berkembang saya tadi ngomong-ngomong Pak Tony kalau perkantan bisa bersama-sama ini akan jadi sebuah kolaborasi yang besar hari ini kita butuh kolaborasi bersama karena satu kepala tidak cukup kita butuh semua umat Tuhan bersatu bergandengan tangan dan memikiran bersama memberikan rekomendasi bersama dan memimpin di depan umat Tuhan jadi alat berkat Tuhan ini momentum yang baik doain saya dan doain teman-teman saya berdoa supaya teman-teman juga jadi bagian dari proses diskusi dan proses penajaman rekomendasi ini yang kedua ada titipan dari teman-teman di saat buat teman-teman perkantas staff ataupun aktivis perkantas yang ingin melakukan riset kita membuka MTH jurusan praktika ataupun jurusan teologi yang berbasiskan riset hari ini kita butuh riset dan banyak riset gap yang perlu ditanyakan dan perlu mencari jawaban karena itu bagi teman-teman yang sedang menggemuli untuk bisa melakukan riset silahkan menggemuli untuk studi lanjut kita ada MTH khusus untuk riset based study baik mungkin nanti Siska ini bisa dicatat tapi saya mewakili teman-teman Lidbang disini ada K.I.I.N. juga nanti akan kontak bisa bikin kolaborasi bagaimana riset itu bisa dilakukan bersama-sama terima kasih Pak Michael sekali lagi Tuhan memberkati saya kembalikan kepada Siska oke selamat sore Bapak Ibu semua terima kasih izinkan saya boleh meminta waktunya sekitar 2-3 menit kita bersyukur di dalam rangkaian dan memperingati HUT perkantas ke 50 tahun ini Graduate Center juga mengadakan ekspo misi dengan tema besar itu Alumni for God's Name dan kita ada tiga event di ekspo pertama itu kita targetnya itu rencananya mengundang untuk mahasiswa dan alumni muda difokuskan yaitu tema besarnya itu berbicara terkait dengan misi alumni di marketplace namun juga akan membahas terkait dengan kesinambungan pelayanan siswa dan mahasiswa dan alumni dan itu di plenonya dan di kapita selektanya kita ada kapita selekta untuk 11 bidang ada ASN bisnis ekonomi media teknik medis dan beberapa bidang yang lain dan tujuannya adalah agar boleh menolong melalui sharing alumni itu boleh baik mahasiswa pun alumni muda itu boleh melihat bagaimana alumni media dan senior itu boleh mendapatkan proses peneguhan panggilan Tuhan dan tantangan dan bagaimana peran serta mereka mengejarkan misi Allah di bidang profesi tersebut itu ekspo misi pertama jadi kami mengharapkan mahasiswa dan alumni muda boleh bergabung di ekspo misi pertama ini dan ekspo misi kedua itu dan ekspo misi ketiga itu berbicara terkait dengan kegerakan misi kalau untuk ekspo misi kedua itu kita akan membahas misi di daerah tertinggal kantong-kantong Kristen dan misi perkotaan jadi ada beberapa bidang atau kategorial kebutuhan misi yang kita undang di dalam kegerakan misi ini di berbagai daerah baik kegerakan misi di bidang pendidikan literatur kegerakan kebangsaan terus kesehatan masyarakat community development termasuk juga terkait dengan pertanian dan beberapa kategori yang lain yang kita undang di dalam kegerakan misi ini tujuannya adalah mengundang alumni-alumni binaan perkantas boleh turut serta mendukung memperkuat kegerakan misi yang dikerjakan oleh alumni di dalam berbagai bidang masyarakat ini supaya kegerakan misi tersebut boleh semakin dicicipi kehadirannya menjadi berkat bagi masyarakat sedangkan ekspo misi ketiga itu adalah jejaring dan kolaborasi misi jadi kita merindukan adanya terbentuk kerjasama baik antara alumni perkantas dengan NGO dan gereja jadi kita ada sekitar tujuh wilayah yang kita rindukan boleh terjadi jejaring dan kolaborasi di antara alumni perkantas maupun NGO dan gereja yang lokal tersebut diantaranya itu wilayah NTT kedua itu mentawai ketiga itu di Sumatera yang keempat Papua lalu yang kelima itu Banten dan Jakarta yang keenam Sulawesi dan Ternate yang dan yang ketujuh itu Kalimantan jadi tujuh wilayah ini jika lo Bapak Ibu dari gereja lokal setempat dari wilayah-wilayah tersebut ataupun dari NGO-NGO yang sedang diundang dalam acara ini kami merindukan juga bisa ikut acara di ekspomisi ketiga ini jadi ini rangkaian ekspomisi yang boleh kita memperlihatkan menjadi ucapan syukur dan etalase kemuliaan Allah bagaimana visi perkantas boleh tergenapi di dalam 50 tahun ini terima kasih untuk waktunya saya kembalikan ke Siska terima kasih KSP baik Bapak Ibu saudara sekalian kita sudah sampai di penghujung acara seminar kita pada hari ini bersyukur untuk Pak Michael yang sudah menolong kita untuk melihat bagaimana mewaspadai kemunduran di dalam pelayanan dan juga terima kasih untuk Pak Tony Antonio yang sudah memandu kita di dalam acara ini kita akan bersama-sama berdoa pertama untuk Pak Michael Teng dan kedua adalah doa untuk kita semua untuk perkantas di seluruh Indonesia dan juga bagi para peserta yang dari luar lembaga biarlah kiranya Tuhan terus menyertai dan mematai kita kepada Bang Polo saya persilahkan untuk menutup di dalam doa terima kasih baik saya baru di unmute ya pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena webinar ini bisa berlangsung dengan baik dan dengan materi yang luar biasa menurut saya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi perkantas maupun gereja-gereja Tuhan yang juga hadir mendengarkan webinar pada sore hingga malam hari ini dan kita akan berdoa mengakhiri acara webinar ini juga dengan beberapa pokok doa yang akan saya naikkan dan Bapak Ibu Saudara semua boleh ikut mendukungnya mari kita berdoa segala pujian hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan oleh karena kasih setia-Mu yang terus memelihara gereja-Mu di sepanjang abad dan di sepanjang zaman Tuhan lah yang bermisi melalui murid-muridmu melalui hamba-hambamu di sepanjang zaman dan di sepanjang abad dan melalui webinar pada malam hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana timbul tenggelamnya maju mundurnya sebuah gerakan pelayanan itu dan kami yang terlibat di berbagai gerakan pelayanan baik itu merupakan gereja Tuhan demikian juga para church atau organisasi-organisasi pelayanan boleh terus belajar Tuhan dan kami bersyukur untuk hambamu Pak Michael yang boleh bersama dengan kami pada sore hari ini terima kasih Tuhan untuk hambamu yang boleh mendedikasikan dirinya untuk belajar dengan dalam dan luas tentang topik ini dan kami betul-betul mendapatkan berkat dan benar-benar membawa kami kepada hati yang waspada terhadap decline terhadap mundurnya terhadap bahkan daingnya pelayanan di mana kami Tuhan tempatkan dan kami berdoa supaya Tuhan supaya apa yang kami pelajari bersama menjadi modal bagi kami untuk terus merenewal pelayanan kami supaya trap decline itu tidak menjadi bagian dari gerakan pelayanan yang kami kerjakan kami berdoa Tuhan untuk berkantas juga kami merasa bergetar ketika Pak Michael memberikan tantangan kepada kami semua dan juga kerja-kerja Tuhan untuk boleh berbagian di dalam mencari kehendak Tuhan bagi pekabaran Injil bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia maupun di tengah-tengah dunia ini terutama Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 pada masa kini di mana kami boleh menyaksikan begitu banyak perubahan begitu banyak kesulitan begitu banyak tantangan dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi gembala kami yang baik karena sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman kami tidak pernah takut bahaya karena engkau berserta kami engkau adalah Immanuel bagi pelayanan gerejamu dan juga bagi pelayanan kami di Perkantas dan kami juga berdoa terus Tuhan untuk pelayanan Pak Michael yang di Pusat Studi Pertumbuhan Gereja di saat malam kiranya Tuhan memberkati bersama dengan tim untuk memberikan masukan-masukan kepada gereja Tuhan untuk menghadapi situasi yang berubah bukan hanya drastis tetapi radikal pada saat ini dan kami berdoa supaya Tuhan memakai Pak Michael Teng dan kawan-kawan bagi berkat bagi sinode-sinode gereja Tuhan yang pada saat ini mereka boleh bersama-sama bekerja sama untuk mencari kehendak Tuhan bagi Indonesia gereja di Indonesia dan bagi gereja di dunia ini dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk staff-staff perkantas yang mempunyai kerinduan untuk studi kami berdoa kami berdoa adanya kesempatan untuk studi riset MTH baik di bidang teologi atau di dalam praktis kami berdoa supaya studi berbasis riset ini boleh menjadi pergumulan dari teman-teman kami di perkantas yang menjadi staff perkantas yang ingin melanjutkan studi Tuhan kiranya terus memberkati staff-staff perkantas yang mempunyai kerinduan untuk melanjutkan studi dan mengambil studi yang berbasis riset terima kasih sekali lagi Tuhan kami mau berdoa untuk setiap diri kami yang hadir pada saat ini kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami di dalam panggilan kami masing-masing supaya kami boleh sungguh-sungguh terus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing secara pribadi dan juga bagi pelayanan-pelayanan kami di berbagai tempat di berbagai lokasi di seluruh Indonesia dan pada akhirnya Tuhan di akhir dari seluruh webinar yang kami selenggarakan pada sore hingga malam hari ini kami membutuhkan berkat Tuhan Sudah-sudaran yang dikasih Tuhan kembalilah kepada kehidupan dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan terimalah berkat Tuhan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kasih Allah yang tidak berkesudahan dari Allah Bapak kita serta persekutuan dengan Rokudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya amin saya kembalikan kepada Panitia terima kasih Bang Polo demikian Bapak Ibu saudara sekalian seminar kita pada hari ini bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk live namun jika ada yang ingin stay untuk berbincang dengan rekan-rekan yang lain juga dipercayakan sampai bertemu di dalam rangkaian HUT Perkampas Nasional yang ke-50 berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih